Moderator Pak Haris, Pak. Ya, oke. Kita mulai aja, Haris. Anggil persiapan live streaming. Sudah live itu, ada tulisan ini. Oke, monggo, Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Kami sampaikan kepada hadirin seluruh peserta web seminar Departemen Teknik Geofisika, seri ke-34. Jadi ini dari berbagai seri, dan sekarang kita sudah mencapai seri yang ke-34. Saya jelas atau putus lagi? Kok saya tulisannya? Agak putus-putus, Pak. Oke. Coba-coba saya cek Wifi saya. Wifi. Halo, apakah sudah lebih baik? Sudah. Lebih kuat suaranya. Ini, saya coba tethering kalau gitu. Oke. Selamat datang yang sudah tergabung di platform Zoom. Baik melalui Zoom meeting, maupun yang streaming online di channel YouTube kami. yaitu Teknik Geofisika ITS. Dan untuk seri kali ini, Minggu 21 Maret 2021, Departemen Teknik Geofisika ITS bekerja sama dengan Hagi Komwil Surabaya akan mengangkat topik Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya. Jadi, untuk seri web seminar kali ini akan mengangkat topik tentang geologi kekempaan megatras Jawa Nusa Tenggara, intraplit Jawa Timur, dan backup tras Bali sampai Flores. Serta topik potensi dan ancaman gempa di kota Surabaya. Izinkan kami menyapa narasumber yang telah bergabung secara daring pada acara siang hari ini. Pak Awang Harun Katiana, atau boleh kami akrab punya Pak Awang. Selamat siang, Pak Awang. Ya, selamat siang, Haris. Selamat kenal. Selamat kenal, Bapak. Saya ada waktu kuliah juga saya sering mengikuti seminar Oleh Bapak. Dan sampai sekarang pun saya sering mengikuti. Ya, ya. Terima kasih. Kemudian, narasumber selanjutnya yaitu kandidat dokter Firman Saifuddin, magister teknik, atau biasa kita sama Pak Firman. Selamat siang, Pak Firman. Selamat siang, Pak Firman. Aman. Ijinkan kami juga menyapa peneliti senior pusat penelitian dedikasi kebencanaan dan perubahan iklim yang sekaligus dosen senior kami di Departemen Teknik Keuvisika ITS, Bapak Dr. Insinyur Amin Widodo. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Salam sehat. Selamat siang selalu, Pak Amin. Pengawali acara pada siang hari ini, saya menyampaikan antun terlebih dahulu. Jalan-jalan di Surabaya saat Tanmori. Jangan lupa sarapan roja jingur dan teh hangatnya. Indonesia ada ditatanan subduksi. Kesiapan mitigasi gempa menjadi kewajipannya. Baik, Bapak-Ibu Ahiri dan adik-adik, Pak Asiswa sekalian. Ijinkan saya menyampaikan sesuatu acara web seminar Departemen Teknik Keuvisika ITS seri ke-34 pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan acara oleh Pak Amin Widodo. Kemudian penyampaian materi oleh Pak Awang. Selanjutnya penyampaian materi oleh Pak Firman. Diskusi dan tanya-jawab. Kemudian acara kelima adalah penutup. Kemudian foto bersama. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan seminar Departemen Teknik Keuvisika oleh Pak Amin Widodo. Pada Pak Amin, kami persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Awang yang telah bersedia ini hari minggu. Ini mengajar, memang ini audiennya sebagian besar adalah mahasiswa. Mahasiswa ini berdiri dari berbagai macam mata kuliah, Pak. Jadi ada empat mata kuliah. Jadi pertama itu terkait dengan geowisata. Jadi ini memang ada tugas untuk mereka. Kemudian ada mata kuliah geofisika lingkungan. Dan ini memang perdekatan dengan itu. Kemudian ada mata kuliah endapan mineral. Endapan mineral ini kita mengharapkan mereka nanti kenapa ada pertanyaan mereka terkait kenapa di selatan Jawa banyak sekali. emas bisa ini seperti itu. Ini nanti tuan pertanyaan di samping. Dan yang lain itu mahasiswa mitigasi bencana dari S2 geomatika. Jadi mereka wajib ikut dan mereka harus membuat resume. Jadi saya terima kasih sekali ini juga kepada Pak Firman. Nah juga yang akan memberikan paparannya nanti. Juga nanti kepada yang lain-lain juga kita terima kasih sekali atas partisipasinya pada siang hari ini. Mungkin demikian dari saya. Ini saya lihat paparannya Pak Awang sangat banyak sekali. Kalau lihat, wih ada 75 lembar ini Pak. Jadi kayaknya harus kita dengarkan. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas sambutan pembukaannya. Masuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh dua narasumber kita yaitu Pak Awang dan Pak Firman. Tesi ini akan disampaikan secara paralel. Jadi nanti setelah penyampaian materi oleh Pak Awang akan dilanjutkan penyampaian materi dari Pak Firman. Sedangkan sesi diskusi akan dilakukan setelah kedua narasumber kita selesai menyampaikan materi. Dan izinkan saya untuk share screen biodata singkat narasumber kita yang pertama. Terima kasih. Terlihat. Terlihat. Tergabung di berbagai organisasi profesional mulai dari EEPG, GSE, Yakmi, Yagi, IPE, dan Hagi. Di bidang publikasi, barangkali beliau merupakan geologis Indonesia yang paling aktif dalam menulis publikasi. Jadi ada sekitar 573 publikasi. Dan tentu tidak akan cukup untuk menyampaikannya satu-satu atau menuliskannya satu-satu di sini. Bapak-Ibu bisa mendownload publikasi beliau secara free. Di bagian bawah itu ada link yang Bapak-Ibu bisa tuju di sana. Tanpa berlama lagi, mari kita simak materi Pak Awang tentang geologi kekembaan Megatrust Jawa Timur, Nusa Tenggara, Intrapolid Jawa Timur, dan PKK Trust Bali sampai Flores. Waktu pemaparan sekitar 120 menit, Pak Awang. Kepada Pak Awang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat ya buat kawan-kawan semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Amin. Yang minggu lalu ya, minggu lalu saya bisa memberikan presentasi tentang kegempaan juga. Saya diminta untuk membawa materi yang sama tetapi juga diluaskan sampai ke Flores gitu. Dan juga masuk ke Intrapolid Jawa Timur. Ini materi yang saya sukai dan saya pikir juga penting ya diketahui bersama. Karena memang itu wilayah yang aktif kegempaannya. Jadi kita harus paham juga gitu bagaimana memahami dengan baik. Jadi karena saya berangkat dari geologi, saya akan banyak membahas tentang kegeologiannya, tektonik. Dan tapi juga banyak menggunakan data-data geofisika ya. Karena sangat membantu dalam analisis kegempaan itu. Terima kasih atas waktu yang luasai buat saya ya. Jadi memang rata-rata saya presentasenya 2 jam kira-kira ya. Karena bahannya cukup banyak, mudah-mudahan tidak membosankan. Tetapi juga banyak manfaatnya buat kawan-kawan semua. Saya share dulu ini ya materinya. Sudah bisa dilihat dengan jelas. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Baik, sesuai dengan diskusi saya dengan Pak Amin. Jadi pada siang sampai sore nanti kira-kira ya. Mungkin sampai jam 3an saya presentasi. Jadi inilah yang akan saya presentasikan dan diskusikan. Mudah-mudahan nanti menjadi diskusi juga buat para mahasiswa dan kawan-kawan profesional di sini. Dalam mendiskusikan hal ini. Jadi ini area yang saya diskusikan termasuk yang area yang memang cukup sering ya mengalami kegempaan. Tapi nanti saya akan konsentrasi di wilayah Jawa sini. Terus sampai ke Nusatenggara Utara Flores. Tapi juga membawa pelajaran dari Sumatera gitu. Jadi judulnya adalah memahami geologi kegempaan. Ada 3 area kira-kira dalam soal kegempaan ini. Pertama megatrust Jawa dan Mesatenggara. Itu terusannya megatrust dari Sumatera. Bagaimana kita akan mengecek kegempaannya. Terus kemudian intraplate Jawa Timur. Ya di sini. Di seluruh Jawa ini. Jawa nanti kita akan lihat yang Jawa Timur seperti apa. Nanti oleh Pak Firman akan didetailkan di sekitar kota Surabaya. Dan kemudian yang lain adalah tentang back arc. Back arc trust Bali Flores di Sipdiaris ini. Ini ada panah-panah ya. Baik. Kira-kira outlinenya seperti ini. Pertama tentang tektonik. Tektonik busur Sunda Banda Sumatera Flores. Kita akan melihat karakter geologi dan tektoniknya. Yang nanti akan lihat itu berbeda. Karakternya itu berbeda antara mulai dari Sumatera sampai ke Flores itu berbeda. Karena geologinya berbeda tentu karakter kegempaannya pun akan lain. Itu yang pesan utamanya sebenarnya. Nah terus nanti dari nomor 2 sampai nomor 4 itu adalah bagian-bagian utamanya. Pertama tentang gempa megatrust Jawa sampai Sumbawa seperti apa. Nah di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang akan menjadi bahan diskusi dan juga dasar kesimpulan. Nah mungkinkah menghasilkan gempa megatrust lebih dari magnitude 8? Itu isu utamanya di situ. Tentang megatrust Jawa sampai Sumbawa ini. Kemudian nomor 3 gempa intraplate Jawa Timur. Ini tentu merupakan bagian dari jenis shallow background earthquake ya. Saya ambil istilahnya itu dari Pak Firman itu. Dari bahannya Pak Firman. Shallow background earthquake tentu akan berbeda gitu dengan gempa yang energinya lebih utama ya. Yang megatrust gitu. Nah mungkinkah ini akan menghasilkan gempa di atas 6 magnitude? Nanti kita lihat di beberapa rekod memang sudah pernah terjadi gitu. Walaupun kita harus pertanyakan ulang. Nah kemudian nomor 4 adalah gempa back-actrust Bali Flores. Ya ini akan mulai dari Bali sampai ke utara Flores. Ini pun harus kita lihat lebih detail juga ya. Karena beberapa kali menyebabkan keempaan termasuk yang paling baru mungkin itu di Lombok ya. Di 2018 gitu. Nah di sini kita akan lihat juga geologinya berbeda gitu. Antara kerak transisi, samudera, Sundalen ya. Dari transisi dari benua ke samudera di Sundalen sampai banda gitu. Yang menekan busur Sunda-Banda. Nah itu bagaimana karakter kegembaannya. Kira-kira seperti itu outline yang akan kita bahas pada siang ini. Ini ada panah-panah, saya keluar aja dulu ya. Nanti ini dulu ya. Saya masuk lagi ya coba untuk menghilangkan panah-panahnya. Baik. Kita lihat yang pertama, tektonik busur Sunda-Banda, Sumatera sampai Flores ya. Bagaimana karakter geologinya dan tektoniknya yang berbeda gitu. Itu isu utamanya itu itu. Kita punya karakter geologi yang berbeda dan tektonik yang berbeda. Dari Sumatera sampai Flores ini. Artinya karena geologinya berbeda, sebab yang namanya kegempaan juga itu satu respon geologi gitu ya. Jadi pasti mereka pun akan berbeda respon kegempaannya. Nah, kita mulai dari sini. Ini dari peta yang menunjukkan subduksi-subduksi gitu ya. Subduksi-subduksi di sebelumnya. Kalau kawan-kawan lihat di sini berbeda-beda warnanya gitu. Ini dibagi menjadi empat. Yang merah itu adalah Active Continental Margin. Jadi di sini sebenarnya terjadi subduksi lempeng samudera masuk ke pinggir benua. Jadi di sini ada pertemuan antara lempeng samudera bertemu dengan lempeng benua. Karena itu disebut sebagai ACM, Active Continental Margin. Dan yang beginian itu bukan disebut sebagai busur kepulauan. Jadi kita harus hati-hati kalau menyebut busur kepulauan di Indonesia itu, Sumatera-Jawa itu bukan masuk kriteria definisi yang ketat sebagai busur kepulauan. Tetapi sebagai Active Continental Margin. Tentu kegembalannya akan lain. Kalau kita membahas dengan busur kepulauan. Nah kemudian yang warna oranye di sini. Ini Anshalic Island Ark. Ini maksudnya adalah busur kepulauan yang terjadi di dekat kerak benua. Jadi di daerah transisinya. Di daerah transisinya di sini. Itu disebutnya sebagai Anshalic Island Ark. Jadi ini masih karakter benua tetapi transisinya. Itu disebutnya Anshalic. Itu berasal dari Sial. Sial itu kan artinya kerak benua dari silikon aluminium. Terus yang warnanya biru muda itu Enzymatic Island Ark. Nah kalau di sini itu sudah pertemuan antara subduksi samudera dengan samudera. Jadi ini Island Ark. Sebenarnya kan kalau Island Ark itu subduksi antara Oceanic Plate dengan Oceanic Plate. Itu adalah Island Ark. Nah tapi di sini masih dibedakan ini di kerak transisi gitu. Nah di sini ya. Karena memang di sini ada transisi gitu dari kontinen Sundaland masuk ke Oceanicnya Banda di situ. Nah kalau yang biru ini itu sudah dengan samudera dengan samudera dulunya awalnya. Walaupun sekarang kita punya koalisi dengan benua Australia di sini. Tapi pada awalnya ini merupakan Enzymatic Island Ark. Nah di sini dibedakan yang warna biru itu kalau palungnya kurang dari 8 km dalamnya. Nah ini berbeda dengan karakter yang subduksi yang warna biru tua ini. Ini disebut sebagai Enzymatic Island Ark. Tapi biru tua di sini. Nah ini palungnya itu lebih dari 8 km. Contohnya yang paling dalam adalah palung Mariana ini kan. Ini kan hampir 11 km dalamnya. Merupakan palung yang paling dalam di dunia. Jadi titik dalam laut yang paling dalam di dunia adalah di palung Mariana ini. Nah ternyata berbeda-beda gitu karakternya. Misalnya kegempaan-kegempaan yang ada di sini termasuk yang rekod kegempaan paling besar di sini yang 9,6 magnitude di Chile tahun 1960. Itu juga mirip-mirip dengan di Sumatera di sini gitu. Yang terjadi 9,3 magnitude di Aceh gitu. Karena mereka sama-sama aktif continental margin. Ya jadi perbedaan-perbedaan ini akan mempengaruhi karakter kegempaan. Nah kita akan membahas ini gitu. Membahas megatras secara umum. Megatras di Sumatera. Terus Jawa nanti didetailkan dan di Sumbawa seperti apa. Dari Bali sampai Sumbawa. Karakternya seperti apa. Karena sebenarnya berbeda gitu secara geologi. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat ini peta umur Oceanic Plate. Jadi ini warna-warna ini menggambarkan umur-umur Oceanic Plate. Nah ini kita lihat umurnya ya. Yang merah itu yang kuarter, yang present time. Tentu ini lagi terjadi gitu. Karena di sini merupakan mid-oceanic reach-nya. More-nya itu di sini gitu. Nah terus makin ke arah luar, tentu makin tua gitu. Nah kita lihat coba kasusnya di Indonesia. Ternyata Indonesia juga berbeda umurnya gitu. Terutama yang dari megatras di sini. Megatras dari Sumatera. Terus ke Selat Sunda di sini. Ke Selatan Jawa. Ke Selatan Indonesia Tenggara. Berbeda-beda umurnya. Terus kalau kawan-kawan lihat. Ini umurnya kira-kira dari sini sampai ke umur ini gitu. Sampai ke umur Jurassic pun ada gitu. Ini mungkin sekitar 40 sampai ke 150. Jadi lebih dari 100 juta tahun gitu. Perubahan ya. Perubahan Oceanic Plate ini. Nah mereka sama-sama mengalami subduksi. Tentu itu akan berbeda gitu. Karena kecuraman Benioff Zone itu juga akan ditentukan oleh umur Oceanic Plate. Semakin tua umurnya, itu Oceanic Plate semakin berat. Dan ketika mengalami subduksi, dia akan semakin curam Benioffnya. Nah masalah curam Landai Benioff nanti akan berhubungan dengan bagaimana kekuatan tekanan. Kekuatan tekanan antara Oceanic Plate dengan Continental Plate. Kalau dalam seismologi itu disebut couple atau coupling. Mana yang lebih kuat couplingnya, mana yang de-coupling. Nah itu akan menjadi penting gitu. Pada saat kita membicarakan masalah kegempaan di sepanjang Megatras Sumatera dan Jawa. Nah kita lihat detailkan lagi di sini. Di sini pun sama gitu. Kita lihat umurnya di sini berbeda-beda. Jadi warna-warna ini menggambarkan umur Oceanic Plate yang masuk subduksi ke bawah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Ternyata berbeda-beda gitu. Nah itu yang akan kita bahas selanjutnya. Ini juga sama ya. Jadi saya mau menunjukkan beberapa bukti umur-umur krak Oceanic yang berbeda-beda umurnya. Nah coba kawan-kawan lihat kasus Indonesia di sini berbeda-beda umurnya. Secara general atau secara umum trendnya semakin tua ke arah timur. Ke arah Tenggara semakin tua. Jadi yang paling muda itu di Sumatera. Sementara yang paling tua itu adanya di sekitar Sumba. Nah ini gambar lebih detail. Nah ini kelihatan ya perubahan-perubahan warnanya gitu. Perubahan-perubahan warnanya kelihatan di sini. Bahkan di sini kita lihat ada satu REITS ya. Ini disebut sebagai Investigator Fraxure Zone di sini. IFZ yang masuk ke bawah Sumatera di sini. Nah terus kalau kita lihat ini berangsur makin lama makin tua krak Samudera umurnya. Mereka sama-sama mengalami subduksi gitu. Nah tentu nanti akan berbeda gitu. Para ahli kegempaan juga sudah mengamati bahwa ada relasi antara kekuatan kegempaan, magnitude gempa dengan umur Oceanic Plate. Semakin dia muda, semakin kuat tekanannya. Karena dia punya Bany of Zone yang landai gitu. Jadi semakin landai dia makin menekan overreading plate-nya semakin kuat. Ini kita sebut sebagai overreading plate. Jadi plate yang di atas ini sementara ini yang megatrustnya, yang di bawahnya, yang subductive plate-nya gitu. Jadi berbeda-beda gitu. Kopling-nya atau daya tekannya antara kegeologian atau interplate, interplate stress atau deformasi yang dihasilkan dari sebelah barat Sumatera itu akan berbeda terus dengan di Selat Sunda, apalagi di Selatan Jawa, apalagi di Selatan Mesut Tenggara gitu. Nah, ini ya. Gambar lebih detail kita lihat di sini. Kalau di sini mungkin nggak kelihatan gitu. Di sini kan hanya memperlihatkan topografi. Ya asperitis atau rugositi. Ya rugositi dari Oceanic Plate di sini beda-beda. Memang asperitis-nya di sini lebih kasar ya. Kita bisa melihat mungkin di sini ada Seamount, ada Oceanic Plateau, dan lain-lain yang ada area-area ini. Yang suatu waktu nanti, jutaan tahun yang akan datang, akan ikut masuk ke sini. Ya tentu itu juga akan mengkarakterisasi subduksi dan kegempaan di Jawa. Jutaan tahun yang akan datang gitu ya. Tapi kondisi sekarang ya seperti begini gitu. Kalau udah digambar ini mungkin nggak kelihatan gitu. Umurnya gitu. Padahal kita tahu umurnya pun berbeda-beda gitu. Terus rate-nya juga sedikit berbeda di sini. Walaupun bisa dibilang sama ya, kira-kira 7 cm per tahun, di sini 8 cm per tahun. Nah kalau kita potong seksen di sini, kira-kira seperti ini. Jadi kita punya subduction di sini, dari Oceanic Plate, Indian Oceanic Plate, atau disebut umum sebagai slab, Indian slab yang masuk subduksi ke bawah Sumatra. Ya terus di sini kita di sini menghasilkan yang namanya prisma akresi, yang umumnya rata-rata melang. Batuan bancuh ya, batuan yang hasil interaksi lempeng di sini ya. Nah di sini juga unik, karena di sebelah barat Sumatra dia membentuk pulau kan. Pulau-pulau mulai dari pulau Simulwe sampai ke pulau Enggano di sini, sementara di Jawa enggak. Dia merupakan submarine ridge saja di sini. Oke, terus kita juga di sini punya kegempa, punya gunung-gunung api ya, volcanism yang kita enggak bahas kali ini, tapi kita akan bahas kegempaannya. Nah ini karakter yang lebih detail, kita lihat di sini busur Sumatra seperti begini, kita punya prisma akresi di sini, hasil subduksi yang tersingkap, ya karena di sini sedimenem pun banyak, karena berasal dari ini kobarfen atau dari bengalfen, itu datang dari produk erosi dari Himalaya. Besar sekali kan, karena Himalaya merupakan pegunungan benturan yang paling tinggi, tentu dia ke erosinya banyak gitu. Sehingga dia menghasilkan submarine fan yang luas mendekati Indonesia. Ada dua, ada bengalfen di sini, terus ada nikobarfen ke sini. Sebagian masuk ke sini gitu. Nah, di samping itu, ini subduksinya dari umur yang muda. Tadi kita lihat kan, umur oceanic plate dari Sumatra itu muda, tersier. Nah, pasti dia akan lebih buoyen si plate oceanicnya, akan lebih mengambang, akan mempunyai beny of zone yang dangkal. Banyaknya sedimen, kemudian beny of zone yang dangkal, mau tidak mau, ini akan mengangkat melangnya. Jadi melang rich ini keangkat semua gara-gara itu. Berbeda dengan nanti di Jawa. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini cekungan-cekungan yang merupakan respon dari subduksi ini. Di periode berikutnya. Ini adalah magmatik artnya. Ini cekungan-cekungan yang terkenal sebagai backup basin, yang merupakan produktif petroleum basin. Nah, di Jawa seperti ini modelnya. Di Jawa seperti ini, kita punya accuracy rates yang sama dengan di Sumatra, tapi tidak muncul sebagai pulau di sana. Karena dia tenggelam di sananya. Di sana tenggelam. Nah, ini keangkat di sini. Keangkat di sini, nah, kita lihat pulau-pulau ini, eh, pulau apa, gunung-gunung api ini merupakan efek partial melting saja dari sini. Oke, kita nanti akan bahas ini terus sampai ke arah Nusa Tenggara. Kemudian, kita pun akan membahas yang namanya florestras. Nah, ini florestras ini jenis apa juga? Jenis apa lagi? Yang akan kita bicarakan nanti. Karena ini akan penting terhadap kegempaan di Sumbawa, di Lombok, di Bali, terus di florest. Terus nanti kita akan bicarakan juga, apakah si florestras ini menyambung terus sampai ke arah sini? Gitu ya. Kan di sini ada baribis. Baribis pun dibilang ada yang terus sampai ke Jakarta, ada yang di-stop di sini. Terus ini kendeng vault, ini yang North Serayu vault, ini kendeng truss yang sebagian terus ke Surabaya, di Selat Madura, apakah mereka itu bersatu nggak dengan florestras? Itu akan menjadi bahan diskusi kita. Itu yang kita sebut sebagai intraplate. Karena ini bagian dari platenya. Jadi kalau ini yang kita sebut sebagai megatrust di sininya, terus ini kita akan diskusikan bagian-bagian sesar-sesar lama yang kemungkinan akan tereaktifasi oleh kegempaan. Terus yang akan kita bicarakan berikutnya adalah yang florestras. Nah, posisi Indonesia sekarang modelnya adalah seperti begini. Kita bisa melihat bahwa ini merupakan interaksi lempeng. Interaksi lempeng antara lempeng apa? Lempeng Eurasia, kemudian lempeng India-Australia, kemudian lempeng Filipina dan Pasifik di sininya. Nah, kita tahu bahwa di sini emang mereka terus-menerus berinteraksi. Dan ini kita melihat ada pengukuran-pengukuran GPS di sininya. Kita akan lihat di sini. Nah, pengukuran yang terakhir, nah ini ya, ini dari geomatika ya, dari geodesi. Di sini kita bisa lihat pengukuran terakhir mulai dari tahun 1995 sampai 2016. Jadi ini yang paling terakhir. Masih bisa dilihat, kita melihat ini gerakan-gerakan dari GPS-nya. Menunjukkan bahwa Indonesia saat ini juga masih terus mengalami deformasi dan tekanan dari lempeng. Dari lempeng sehingga wajar ya, terjadi kegempaan di sini terus-menerus karena kita tahu bahwa mereka terus bergerak. Bahkan ini pada saat present time pun bergerak terus gitu. Dan arahnya juga mengikuti arah-arah tekanan lempeng di sini. Kita masih bisa lihat di sini arahnya ke arah sana, Sunda Blok relatif ke arah timur walaupun ratenya lebih kecil ya. Terusnya ratenya yang paling besar adalah Pacific Plate di sini. Dan ini tertekan terus. Jadi tidak heran kegempaannya terjadi. Jadi ini yang kita sebut sebagai peta sesmotektonik menunjukkan kepada kita bahwa ini aktif terus sampai sekarang. Nah, akhirnya kita bisa bedakan gitu kegempaan itu ya. Ini adalah titik-titik epicentrum gempa yang sudah terjadi. Ini bisa dibilang megatrustus di sini gitu. Yang merupakan batas dari interplate. Jadi interplate itu merupakan interaksi antara satu lempeng di sini, lempeng-samudera Hindia dengan lempeng Eurasia di sini. Nah di sini kan ada kontak kan sedikit. Itu adalah interplate-nya gitu. Itulah megatrustnya. megatrustnya. Jadi ini sebenarnya klasifikasi kegempaannya dan lain-lain. Ada yang disebut sebagai rise earthquake di sini jadi itu sebelum palung itu jarang-jarang kita diskusikan. Tetapi ada kegempaan sampai mendekat delapan ya sekitar delapan di Sumba itu merupakan rise earthquake kapan-kapan kita bisa diskusikan. Nah kemudian kegempaan-gempa yang kita sebut sebagai megatrust di sini ya. Nah terus gempa yang kita sebut sebagai slab earthquake itu di dalam jauh. Benar-benar di oceanic plate-nya. Kemudian ada gempa-gempa yang di over-reading di sini. Over-reading plate-nya. Nah ini rata-rata itu berasal dari reaktifasi sesar lama. Ini contohnya di sini ada sesar tua misalnya. Misalnya di Surabaya ada sesar waru, sesar Surabaya gitu ya. Sesar kendeng gitu. Nah itu bagian-bagian seperti itu. Tentu kawan-kawan bisa lihat bahwa ini mengalami reaktifasi karena background. Ada stress background earthquake di sini ya. Kalau ini kan merupakan primary gitu. Primary karena ini merupakan subduksi yang utamanya jadi semua energi stress di sini merupakan primary di sini. Sementara yang sesar-sesar tua di sini itu akan teraktifkan kalau ada propagasi gaya. Ada stress dari sini terus mengaktifkan sesar tua ini. Nah nanti yang satunya lagi kita akan bahas area yang florest trust. Itu kira-kira di sini. Tidak terwakili oleh gambar ini tapi nanti ada section yang tersendiri. Nah ini peta epicentrum ya. Epicentrum kegembaan yang sudah direlokasi oleh BMKG dan Pusgen ya. Jadi penuh sekali gitu. Kalau kita lihat penuh hampir ketutup semua ya. Pulau Jawa hampir ketutup semua baik-baik di selatan Jawa ya, di barat Sumatera kemudian di sepanjang pulau Sumatera sendiri gitu. Nah Kalimantan sendiri di sininya lebih 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 tenang ya. Karena hampir tidak ada kegempaan di sini. Begitupun bagian timur Sumatera atau di bagian selatan Papua. Nah kalau kalau kita lihat ini jadi kita bisa melihat di sini epicentrum-epicentrum yang besar ya. Epicentrum-epicentrum besar yang yang pernah terjadi di Indonesia di sini. Di sebelah barat Sumatera kita bisa melihat ada beberapa yang besar di sini. Ya kita bisa melihat magnitude-nya sampai ke 8 di sini ya. 8-8,9 bahkan lebih besar dari 9 ya. Itu yang akses di sini. Rata-rata besar di sini. Di Jawa belum pernah ada kejadian yang terukur atau terikot oleh oleh instrumen yang lebih dari 8. Rata-rata paling gede antara 7,0-7,9 di sini. Yang 8-nya nggak ada gitu. Berdasarkan pengukuran instrumen. Ya kan ini berdasarkan pengukuran instrumen. Jadi instrumen instrumen apa seismografi itu itu ditemukan di tahun 1900 gitu. Jadi semua kegempaan yang terjadi sesudah 1900 itu berdasarkan pengukuran instrumen. Itu tentu lebih lebih benar ya dibandingkan magnetut yang ditentukan dari dari rekonstruksi. Entah dari payosesmologi entah dari skala MMI ya. Itu validitasnya tentu di bawah pengukuran instrumen. Nah itu yang harus diketahui juga oleh kawan-kawan. Berbeda validitas datanya. Terus kalau kita lihat kegempaan-kegempaan di intraplate Jawa juga nggak banyak, nggak besar gitu ya. Rata-rata mungkin mainnya di antara sini gitu. Kalau kita lihat ukuran-ukuran ini gitu. Jadi yang paling besar itu memang di megatrust Sumatera di sini. Megatrust Jawa bisa sampai 7, tapi belum pernah sampai ke 8. Di dalam 120 tahun terakhir. Ya berdasarkan pengukuran instrumen. Nah nanti akan jadi pertanyaan apakah mungkin kita akan punya kegempaan 8-9 di selatan Jawa. Jadi kalau kita lihat lebih kurang mungkin ada dua ya. Ada dua peta yang sebagai sumber kegempaan di Indonesia. Pertama megatrust di sini-nya. Itu daerah subduksi di sini. Megatrust Sumatera di sini. Kemudian megatrust Jawa di selatannya. Terus sesar-sesar yang tua di sini. Di sini ada sesar Sumatera ini sesar tua ya. Sejak Eosan dia sudah ada gitu. Terus ini sesar-sesar yang ada di Jawa yang saya sebut sebagai intraplate. Ada Simandiri, ada Lembang, ada Baribis, ada Kendang, ada sesar Surabaya, macam-macam. Sampai ke selatan di Banyuwangi di sini. Nanti kita bahas lebih detail. Terus sesar-sesar yang sesar naik flores gitu. Itu bisa dibilang bagian dari intraplate gitu. Nah nanti kita akan bahas yang lebih detail ke sesar kegempaan di megatrust Jawa di selatan nanti kita bandingkan dengan megatrust di Sumatera. Terus kegempaan di intraplate Jawa ya. Konsentrasi di Jawa Timur di sini. Terus nanti kita akan bahas yang kegempaan di sesar naik flores di sini. Nah oke itu pengantaran tentang tektoniknya. Tektonik dari Jawa Sumatera, Indonesia secara umum. Kemudian kegempaannya seperti apa dan sumber-sumber gempanya. Nah sekarang kita akan lihat bagian pertama lebih detail tentang gempa megatrust Jawa Sumbawa. Nah pertanyaan di sini mungkinkah menghasilkan gempa megatrust di atas magnitude 8? Jadi 8, 8,2, 8,5 atau sampai ke 9? Mungkinkah gitu? Kita akan lihat seperti itu. Nanti akan kita diskusikan. Terus nanti juga akan menjadi kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa nanti? Kita lihat dulu tentang megatrust earthquake. Megatrust earthquake memang istilahnya relatif baru ya. Sesudah tahun 2000 lah kita mulai menyebut megatrust. Sebenarnya dipropori oleh gempa Aceh. Oleh gempa Aceh. Megatrust itu. Jadi kebetulan ini ada gambar yang bagus ya dan representatif yang menunjukkan subduksi. Subduksi dari Oceanic Plate Indian di sini masuk ke bawah Sunda Plate atau bagian paling selatan dari Eurasian di sini. Koneksi ini sebenarnya seperti trust. Seperti sesar naik kan? Ini bagian yang turun ini bagian yang naik. Seolah-olah dalam geologi kan ada sesar naik. Reverse fall. Kalau dia agak landai dia trust disebutnya. Ini mirip-mirip gambaran seperti itu. Jadi kita menyebutnya modem-modem seperti itu. Nah ini. Jadi pertama sekali istilahnya itu munculnya dari Park et al. Ini saya ada papernya kebetulan ya. Jadi megatrust itu mulai muncul dari 2005. Sebenarnya ini menyebut gempa yang sudah lama sekali enggak ada gempa-gempa yang besar. Terakhir itu sebelum di Aceh itu 2004 itu terakhir di tahun 2002 eh 1962 di Alaska ya 9,1 kira-kira. Lama enggak ada gitu ya. Rata-rata kegempaan large earthquake. Tapi tiba-tiba ada yang besar sekali sampai 9,3 magnitude. Karena itu disebut megatrust saat-saat itu. Jadi koneksi ini kalau kita lihat seperti sesar naik gitu kan. Ini bagian-bagian yang naiknya di sini. Ini bagian yang turunnya gitu. Jadi mirip trust ya. Karena dia besar. Karena kalau trust kan hanya terjadi di batuan sedimen di dalam cekungan kan. Kalau ini kan enggak. Ini dalam crustal plate. Jadi dalam skala lempeng gitu. Makanya disebut sebagai megatrust disebutnya. Kira-kira dari situlah ininya. Apa? Istilahnya utamanya. Nah yang penting di sini adalah ada koneksi. Koneksi adalah ada lempeng di sini. Upper plate di sini dengan lower plate-nya di sini. Atau ini over-reading plate ini dengan bagian bawahnya. Nah inilah yang kontaknya di sini. Dan yang penting adalah bagaimana koneksi ini gitu. Apakah dia kopling saling menekan dengan kuat atau dia kopling jadi tidak saling menekan. Tentu ini akan ditentukan oleh oceanic plate ini. Suduksinya bagaimana gitu. Apakah dia dangkal mengangkat sehingga menekan dengan kuat over-reading plate-nya ini atau dia justru lebih curam ke sini. Kalau lebih curam itu enggak akan menekan daerah sini. Nah itu karakternya akan kita diskusikan untuk membahas kegempaan dari Sumatera sampai Jawa. Nah ini gambaran cukup bagus ya. Kita bisa melihat di sini oceanic plate subduction-nya di sini. Dari barat Sumatera terus sampai ke selatan Jawa. Nah di sinilah terjadi subduksi gitu. Subduksi dan di sinilah kegempaannya. Karena di sini terjadi interplate. deformisinya di sini gitu. Kita akan melihat bagaimana kegempaan-kegempaan megatrust di daerah-daerah sini. Kalau kegempaan-kegempaan di sini itu yang kita sebut sebagai rice earthquake. Jadi continental rice bagiannya gitu ya. Bagian dari slope continent. Bukan bagian dari megatrust. Itu jarang dibahas karena memang lebih jarang kegempaan. Tapi yang besar pun bisa terjadi. Nah ini kegempaan yang sudah terjadi ya. Kegempaan yang sudah terjadi di daerah megatrust. mulai dari tahun 2004 9,2 magnitude. Terus yang besar-besarnya ini ada di sini 2005 ya di nias itu ya waktu itu ya. 8,7 mungkin kawan-kawan juga mengalami atau tahu itu ya. Karena kan belum terlalu lama gitu. Terus yang lain-lain yang lama-lama ada di 7,7 7,9 di sini 8,6 2007 ada di sini di 8,5 di dekat Bengkulu ya. Terus 7,8 ada yang nah ini kalau yang 18,33 9,0 ini ini perkiraan rekonstruksi. Jadi ini magnitude rekonstruksi. Karena ini kan 18,33 jadi bukan diukur dari instrumen. Yang diukur instrumen adalah kegempaan sesudah tahun 1900 gitu. Begitupun yang ini 8,4 ya itu direkonstruksi dari berbagai data. Jadi ini belum tentu belum tentu benar. Makanya kan dikasih kayak gini kan kira-kira gitu kira-kira segini kira-kira segini. Kalau yang ini benar-benar terukur instrumen. Ya terukur. Beda. Nah coba kita lihat yang Jawa gitu. Di sini di plot yang besar-besarnya 2006 di Pangandaran waktu itu 7,7 magnitude-nya yang menyebabkan tsunami di Pangandaran. Terus ini 1994 juga yang menyebabkan tsunami di Banyuwangi. 7,8 gitu. Jadi kalau kawan-kawan lihat belum ada yang terikot di atas 8 di selatan Jawa itu. Ya kalaupun ada itu pastinya rekonstruksi. Hasil rekonstruksi. Yang namanya hasil rekonstruksi itu debatable. Kita bisa diskusikan lagi karena namanya hasil rekonstruksi jadi validitasnya itu lain. Magnitude-nya dibandingkan magnitude dari pengukuran instrumen. Nah ini peta dari Pusgen nih. Pusgen yang terbaru yang menunjukkan kemungkinan kemungkinan magnitude maksimum yang bisa terjadi. Nah kalau kawan-kawan lihat di selatan Jawa pun besar-besar gitu diperkirakan gitu ya. Misalnya di selat Sunda ini 8,8. Di Jawa Barat 8,8. Jateng Jatim 8,9. Bahkan di Bali 9,0 gitu. NTB 8,9 di sini. Besar-besar. Jadi nggak berbeda dengan di Sumatera. Di Sumatera Aceh Andaman 9,2 itu sudah terbukti karena sudah terjadi kan di Aceh itu ya. Niasulnya 8,9 juga sudah terbukti. Mentawai Page 8,9 8,8. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini lebih kurang sama gitu. Lebih kurang sama antara Megatras Sumatera dengan Megatras Jawa. Nah yang akan saya diskusikan apakah benar? Apakah benar? Walaupun ini magnitude maksimum ya ini kan magnitude maksimum 8,8 jadi tentu di bawah ini bisa jelas gitu ya. Tapi saya sendiri juga akan mempertanyakan apakah mungkin di selatan Jawa itu sampai 8 plus. Yang jelas kalau dari pengukuran instrumen selama 120 tahun terakhir nggak pernah ada. Nah terus jadi pertanyaan apakah yang besar itu butuh siklus yang lebih panjang? Mungkin butuh 200 tahun atau 300 tahun baru akan terjadi yang 8,5 atau 9 plus. Nah itu kan namanya spekulasi. Ya walaupun yang namanya siklus bisa direkonstruksi dari paleosteismologi tetap validitasnya tetap kalah gitu dibandingkan yang sudah terukur selama 120 tahun. Jadi kita tidak bisa menduga-duga bahwa oh mungkin yang 8,5 atau 9 itu akan terjadi sesudah 400 tahun yang akan datang. Ya itu itu interpretasi. Jadi kawan-kawan harus melihat validitas datanya lain dengan data yang terukur dari instrumen. Nah kemudian juga saya membawa paper baru ya dari Profesor Sidi Widantoro dan kawan-kawan ini dari Pusgen juga yang waktu tahun lalu juga menceritakan hasil simulasi. Jadi ini simulasi. Jadi paper ini tentang simulasi. Jadi jangan disalahpahami ini bukan prediksi tapi simulasi. Simulasi dengan menggunakan kalau kalau di Selatan Jawa itu ada kegempaan yang besar yang tinggi di daerah yang warnanya pink ini karena ini dianggap sebagai seismic gap zone sepi dari gempa tapi suatu waktu akan terjadi dan rupture gitu dua-duanya. Dan di sini di simulasi ini coba dilihat ya di simulasinya dipakai di Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu 8,8 dipakai modelnya asumsinya kegempaan. Terus sementara di Selatan Jawa Barat itu 9,1 gitu. Nah terus area ini dua-duanya rupture gitu. Dua-dua area ini rupture ini seismic gap zone ini berdasarkan data dari geomatik kebetulan semua stasiun geomatik GPS itu ada di daratan kita belum punya stasiun yang di laut jadi ini pasti hasil di ekstrapolasi gitu. Nah kalau dua-duanya rupture di sini dan kegempaannya 9,1 itu akan menyebabkan tsunami setinggi 20,2 meter di Selatan Jawa gitu. Terus di Selatan Jawa Timur ini kira-kira sekitar 12 meter. Tapi itu simulasi semuanya ini menggunakan asumsi begitu karena juga berangkat dari pusgen ini dari data pusgen yang di sini dibilang 9,0 8,9 8,8 nah diskusi saya pada siang ini akan mempertanyakan benarkah kita menggunakan asumsi itu bisakah megatrust Jawa dapat 8 plus untuk magnitude-nya nah saya akan memeriksa secara geologi nah tadi sudah saya awali bahwa kita punya perbedaan gitu antara geologi Sumatera megatrust Sumatera dengan megatrust Jawa ini ya jadi sebenarnya megatrust Sumatera Jawa ini harus ditempatkan di peta yang seperti begini coba kita taruh megatrust Sumatera di sini dan Jawa berbeda-beda umurnya gitu umur oceanic plate-nya artinya apa kopling sistemnya itu akan lain kopling sistem akan lain dari Sumatera ke Jawa gitu begitu kopling sistem lain kegembaannya pun akan lain termasuk magnetudonya nah ini ini dari Kanamori Kanamori kan seseorang ahli utama dari kegembapan di dunia Hiroko Kanamori gitu nah kita bisa melihat bahwa bahwa apa subduksi megatrust bisa dibedakan menjadi dua end member yang ekstrim pertama tipe Cili di sini ya ini 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 sangat mudah oceanic plate-nya karena ini berasal dari spreading dari Nazga plate ya di di pasifik bagian timur ya kemudian dia mensubduksi dari Andes di sini dari Cili dan Peru jadi Peruvian subduction atau Cilian subduction di sini jadi ini subduksinya dia muda umur umur oceanic plate-nya terus thin tipis ya karena dia masih masih muda umurnya terus hot karena baru terbentuk ya umumnya akan apa akan buoyant akan buoyant lithosphere nah begitu mereka punya karakter seperti itu mereka akan menekan dengan kuat overreading plate-nya artinya apa di sini akan terjadi interplate yang sangat lebar karena dia buoyant sekali coba bayangkan kalau ini begini akan kecil interplate-nya kopling-nya akan sistem akan kurang lebarnya gitu karena ini buoyant sifatnya ini sangat sangat lebar ya dan tidak heran dia menyebabkan Benioff yang landai ya Benioff-Wadati Benioff-Zone yang landai nah akibatnya akan Great Compressional Earthquake di sini dan itu yang terjadi dengan gempa cili ya rekod gempa sampai 9,6 magnitude di situnya ya dan pastinya dengan kegempaan 9,6 magnitude itu akan butuh raptor zone yang ratusan kilometer nantinya pecahnya itu dan itu akan terjadi kalau di interplate deformation seperti begini ya oke nah ujung yang berikutnya lagi adalah Mariana Type Mariana Type ini umurnya Jurassic Plate kalau kalau tadi kita lihat di peta dunia yang umur oceanik ini yang paling tua makanya begitu begitu subduksi dia sudah langsung Benioff-Wadati Benioff-Wadati sangat curam di sini otomatis begitu curam kopling sistemnya akan kecil interplate deformation yang kecil dan mungkin ini akan dekopling tidak ada kopling di situ dekopling jadi tidak menekan dengan kuat dan kebanyakan ini akan terjadi sesar-sesar normal kalau di sini semuanya trust makanya disebut sebagai megatrust dan ini rata-rata dicirikan oleh yang namanya backup extension pembukaan laut Filipina itu gara-gara itu dari Palung Mariana di sini dan ini rata-rata tidak ada compressional earthquake nah tipe Sumatra itu mendekati ini sementara tipe Jawa mendekati ini jadi harus dibedakan tidak bisa disatukan dalam pandangan saya seperti begitu nah dari sini pun kita lihat ini saya ambil publikasi juga dari Pusgen kalau kita ambil dari Andaman Norton Sumatra Sultan Sumatra Sultan Java coba kawan-kawan lihat ininya akresinir weightnya lebarnya lebar akresinir weightnya makin lama makin sempit di sini lebar menyempit makin menyempit paling sempit di Jawa karena memang ini menunjukkan interpretnya makin curam semakin curam interpret semakin kecil kemungkinan megatrust earthquake akan terjadi karena ruang raptor raptor zonnya lebih sempit semakin sempit ruang raptor zone tidak akan tercapai magnitude 8 plus itu semuanya respon yang otomatis ini sama masih dari Kanamori dan Ruf Kanamori ini sama ditunjukkan ke sini makin-makin curam makin curam disini dikasih nama tipe-tipenya tipe Jawa itu mirip-mirip Sanriku di sini ini di Jepang di utara Miyagi yang kemarin gempa Sanriku type kita lihat di sini kalau di sini mainnya masih bermain dengan trust tekanannya masih kuat kompresi tapi di sini sudah normal fall sudah banyak normal fall di sini di sini normal fall bahkan di sini ada back up spreading karena kita punya gerak yang namanya rollback rollback subduction makin curam dia begitu ini makin curam begini ini akan kebuka ketarih Ruf Kanamori juga sama menggambarkannya kalau kita punya rate yang gede di sini terus umurnya muda umur oceanic plate-nya muda di sini rate convergence-nya besar trajectory stress-nya akan ke arah overreading plate ke arah sini dan ini akan menekan dengan kuat si plate overreading akibatnya apa? kegempaannya akan berhubungan dengan compressional dan di sini lah trusting begitu dia makin tua umurnya umur oceanic plate-nya makin tua apalagi rate-nya melambat trajectory-nya tidak akan mengarah ke arah sini tapi ke arah slab jadi gempa-gempa slab mungkin akan lebih banyak ke arah sini di sini gempa slab lebih sedikit apalagi yang tua lempeng yang tua sementara di sini juga ininya sudah makin berkurang trajectory-nya sudah jauh lebih ke bawah tidak menekan ini akibatnya extension di sini berbeda-beda jadi sangat penting melihat bagaimana umur oceanic plate itu yang subducted di bawah oceanic di bawah continental plate dan dari Sumatera ke Jawa itu makin-makin lama makin tua apalagi yang paling tua itu di selatan Sumbawa nah Benioff zone-nya pun kelihatan di sini ini penampang yang ngotong epicentrum dan di sini digambarkan penampang Wadati Benioff-nya ini mulai dari A, B, C terus sampai ke arah sini nah kita lihat makin ke arah sini ini makin curam ini Sumatera semua nah ini mulai-mulai Jawa di sini Jawa arah Jawa berbeda jadi di sini boyen 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 artinya apa di sini koplingnya akan kuat sementara di selatan Jawa itu akan partly kopling atau dekopling sebagian nah itu akan berpengaruh terhadap magnetodo kegempaan baik nah sebagai sebenarnya apa sih efek kalau kita punya convergence margin seperti Sumatera-Jawa pada saat dia kopel seperti apa kopling atau pada saat undecouple atau dekopling seperti apa ya pertama kalau dalam hubungan convergence margin yang kopling si plate yang subduksi itu akan menekan dengan kuat overreading platenya jadi dia menekan dengan kuat kerak benua jadi continental platenya ditekan dengan kuat sehingga seluruh plat benua ini under compression ya dalam tekanan disitunya nah akibatnya kita punya shear stress yang kuat dikontak di interplate deformationnya nah ini akan menyebabkan offscraping dari sedimen dan bagian atas oceanic plate akan efektif offscraping ini bagian yang memproduksi melang ya atau tectonic underplating disitunya jadi lempeng lempeng samudera yang subduksi disitu akan dengan kuat dikeruk oleh bagian bawah dari kontinen itu yang sebut sebagai tectonic underplating nah itu akan menyebabkan melangnya besar lebar disitu dan itu yang terjadi bahkan mengangkat melang ridge-nya itu sebagai pulau pulau Simulwe sampai pulau Enggano itu terjadi karena dalam konsep cockling yang sangat kuat disitu kita punya build up large of accension weights bahkan sampai tembus ke atas muka laut nah kemudian shear stress ini itu akan men-trigger devastating earthquake earthquake yang sangat besar megatrust contohnya mana di Aceh di Nias di Bengkulu di atas 8 sampai bahkan 9 terus akan ada contractional back up region jadi back up-nya itu akan tertekan akan kontraksi akan memendek karena ditekan karena the whole continent under compression disitu nah mungkin karena kita punya kompresi ini menekan dengan kuat semua retakan-retakan yang ada itu mungkin akan tertutup akibatnya apa magma yang hasil dari partial mating itu akan naik pelan-pelan sehingga dia punya waktu untuk mengalami fraksionasi atau diferensiasi dari magmanya akibatnya apa dari magma basah akan berubah menjadi magma yang intermediate atau felsik dan itu yang menyebabkan erupsi vulkanik yang luar biasa besar contohnya toba jadi toba pun tidak bisa dipisahkan dari masalah coupling interplate deformation nah kita lihat yang 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 de-coupling ya ini ini cenderung model Jawa disininya karena 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 oceanic plate yang masuk itu lebih 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 apa lebih lebih tua ya si down-going plate ini tidak menekan dengan kuat off-reading plate-nya karena wadah tibian zone-nya dia curam disitu sehingga kompresinya di seluruh margin itu tidak besar nah akibatnya si stress di plate boundary itu akan relatif lebih kecil sehingga off-scrapping dan under-plating juga tidak efektif sehingga melang ridge-nya sempit atau dia volumenya kecil akibatnya tidak jadi pulau padahal kalau kita bayangkan subduksi di Jawa itu dia frontal bukan oblique harusnya bisa terjadi itu yang namanya sub-media keangkat dengan kuat apalagi dia frontal tetapi karena dia berada di dalam sistem de-covering sedikit proses terjadinya melang di selatan Jawa itu berbeda dengan di barat Sumatera nah kemudian kegempaan yang berhubungan dengan trust di boundary-nya itu itu punya magnitude yang kecil punya magnitude yang kecil karena di dalam sistem uncouple bahkan banyak juga yang namanya normal fold disitu main terus backup-nya mengalami extension nah kemudian crack yang ada di over-reading plate ini tetap kebuka karena kan tekanannya kurang jadi tetap kebuka akibatnya apa mantal yang naik dari partial melting tidak mengalami fraksionasi atau diferensiasi magma yang signifikan waktunya akibatnya dia akan tetap magma-nya dibandingkan yang dalam sistem popol jadi implikasinya itu besar antara popol dan uncouple nah saya ambil beberapa gambar disini ya contohnya ini saya bikin bikin hubungan linear disini ya jadi ini wilayah-wilayah ini yang saya garis merah itu adalah wilayah Indonesia Jawa South Sumatera North Sumatera disini ini converging rates-nya ini umurnya umur keraksamudera yang masuk kebawahnya di Jawa itu umurnya 127 di South Sumatera 61 di North Sumatera 72 beda kan nah kalau kita plot disini ini kegempaannya kegempaannya ya ini 9,2 yang gede ini 9,3 bahkan North Sumatera di Jawa 7,7 dan kalau kita bikin bikin hubungan ini semua hubungan antara umur slab umur oceanic plate dengan magnitude hubungannya begini hubungannya begini jadi makin 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 tua oceanic plate itu magnitudenya makin lemah makin muda oceanic plate ke arah sini ya ke arah bawah ini makin kuat magnitudenya di cross plotnya Roof kanamori pun kelihatan disini kita lihat disini ini umur dari oceanic plate disini dalam juta tahun ini rate-nya sementara ini kekuatan kegempaannya dan ini nilai kritikal disini ini nilai M8 jadi garis ini adalah garis kritikal magnitud 8 kegempaannya coba kita lihat Jawa dimana Jawa disini posisinya karena dia bermain dengan umur kerak samudera yang tua mendekati umur lower kretesius sampai juresik disini Jawa disini Sumatera disini belum mudah lagi bahkan yang paling baru Aceh disini yang masuk ke bawah Aceh itu kira-kira umurnya 50 juta tahun jadi gak heran menghasilkan 9,1 Sumatera disini nah pertanyaannya apakah si Jawa disini bisa lewat kritikal lain disini ini kritikal lain ini 8 ini magnitudenya nah itu yang harus kita pertanyakan yang memakai 8,5 8,8 9,1 itu memang harus kita lihat lagi walaupun Pusgen menetapkan megatras Jawa bisa sampai 9,0 8,7 8,8 itu kan maksimum tapi mungkin kejadiannya masih kita pertanyakan bisa gak karena ini harus lewat ini dulu kritikal lain ini disini Sumatera area disini dan itu pun kenyataan kita lihat kenyataannya seperti begini ini gempa-gempa yang sudah terjadi hampir semuanya berhubungan dengan megatrust ini ini vokal mechanism solution kita bisa dilihat disini oh semuanya sesar naik sesar naik yang arah strike-nya arah strike subduksi naik disininya susar naik susar naik karena memang dia under compression karena kita punya buoyan lithosphere subduksinya terapung mengambang akibatnya menekan dengan kuat operating plate disini sehingga tidak heran kita mendapatkan kegempaan yang modelnya begini arahnya coba kita sekarang lihat yang Jawa Jawa berbeda bahkan Jawa normal fold ini vokal mechanism untuk megatrustnya kebanyakan bermain dengan normal folding rata-rata terus kalau kawan-kawan lihat disini tidak ada kegempaan yang lebih dari 8 bulatan 8 kan segede gini kan rata-rata enggak ada semuanya itu 7 maksimum 7 beda dengan di Sumatra 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 kan besar-besar disininya ada yang 9 bahkan yang ini ini 7 ini 8 terus ini kemudian dari data BMKG jadi data terukur coba kawan-kawan lihat disini enggak ada kegempaan yang di selatan Jawa itu dari 8 plus ini semuanya di bawah 8 walaupun ini data-data yang direkonstruksi ini ini kan kira-kira 7,5 ini kira-kira 7,5 ini kira-kira 7,5 karena ini sebelum tahun 1900 jadi data-data terukur ini data yang tidak diukur oleh instrumen rekonstruksi dari skala MMI modified mercally intensity atau dari paleoseismologi tapi itu debatable karena ini hasil interpretasi hasil rekonstruksi jadi bisa iya bisa jahat salah tapi yang jelas yang poem ini nah coba kita lihat sekarang yang Sumbawa Musa Tenggara Musa Tenggara lebih-lebih lagi Musa Tenggara itu area yang paling tua oceanic plate subduksinya oceanic plate subduksinya yang paling tua jadi dia kalau kita lihat kalau kita rekonstruksi saja kegempaannya epicentrumnya itu rata-rata bikin benyok yang seperti begini coba bayangkan benyok yang seperti ini bisa menekan dengan kuat nge-overreading plate apakah dia akan menekan dengan kuat Sumbawa Tandatanya ini dari mental tomography langsung curam disininya kita lihat disini ini kan Bali Bali Lombok Sumbawa Flores ini Sumba ini Palung Jawanya disini dia langsung turun disininya curam ini pun kita lihat disini di konturnya mulai dari kedalaman 100 200 sampai 500 kilometer dengan ketat disininya curam curam sekali disininya jadi ini dalam sistem benar-benar dekopling Nusa Tenggara itu sudah jelas dekopling sistemnya kalau di Jawa masih ada patli kopel dan sebagian patli dekopling kalau di Nusa Tenggara itu sudah dekopling semua akibatnya apa itu kemungkinan kecil ada kegempaan yang lebih dari 8 jadi walaupun petak pusgen bikin tadi gempa di Selatan Bali 9 itu tanda tanya sebenarnya 9 itu tanda tanya saya pikir 7 pun sulit 7,5 pun sulit untuk di Selatan Bali karena dia dalam posisi yang sangat dekopling sangat curam disininya dari sini pun kelihatan ini dari statistik dari statistik kalau kita bandingkan antara antara Jawa dan Sumatera Jawa ini yang biru yang biru muda di sini Sumatera yang warna ini untuk yang 6,5 pun sedikit Jawa di subduksionnya di megatrustnya kemudian yang 7 pun sedikit ini makin kecil lagi yang 7,5 kalau yang di atas 8 enggak ada ini sebenarnya data dari sebelum 1780 ini jadi ini bisa dipertanyakan kita jangan masukkan kalau kita dari data yang terrekot instrumen ini enggak akan ada jadi kalau kalau kalian lihat ini Jawa kecil sekali enggak produktif jadi yang namanya megatrust Jawa itu tidak produktif menghasilkan kegempaan yang gede kalau yang kecil mungkin ada yang di bawah 6,5 tapi kalau yang besar itu enggak produktif dan pernah dihitung energinya jadi energi yang keluar sebagai gempa yang besar di Jawa itu dibandingkan dengan stres dari subduksi dia itu hanya dikeluarkan 1% hanya 1% keluar sebagai kegempaan makanya dia enggak enggak produktif gempanya di selatan Jawa itu terus pertanyaan kemana yang 99% energi stres dia padahal dia dengan kuat ditekan oleh konvergens lempeng yang 7-8 cm per tahun gerakannya kemungkinan dia lari sebagai gempa-gemba kecil low frequency earthquake atau very low frequency earthquake atau creep saja jadi seperti kita mompaban seperti kita mompaban di Jawa itu banyak yang bocornya kenapa sih bocor begitu karena decoupling berbeda dengan di Barat Sumatra di Barat Sumatra itu karena dia menekan dengan kuat antara subduksi lempeng dengan off-reading plate-nya seperti kita mompaban dengan baik itu semua masuk tenaganya dan akhirnya pecah bannya itulah gempa-gemba besar di Jawa decoupling sistemnya jadi pentilnya itu enggak bagus begitu ditekan terus dikasih energi oleh pompa dia bocor pelan-pelan bocor pelan-pelan pelan-pelan akhirnya yang jadi gempa-gempa hanya 1% kira-kira gitu analoginya nah ini saya dapat paper baru nih baru-baru tadi pagi ya dikirim oleh Pak Wahyudi ini paper yang menarik dan ini pun paper yang langsung bilang bahwa gempa di Jawa itu gempa yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya dengan di Sumatra paper ini berkesimpulan di Sumatra yang harus terus diwaspadai gempa-gempa besar itu bukan di Jawa dan ini datanya kuat karena dia bermain dengan data grafiti dan data tomografi coba saya bahas sedikit ya ini nih ini data buge ini ini anomali buge coba kawan-kawan lihat disini disini ada buge yang positif di Selatan Jawa ini ya sementara di Selatan di Barat Sumatera nggak ada ini buge-nya negatif disini ini skala buge-nya ya ini buge negatif disini disini buge yang positif ada semua disininya nah inilah yang menyebabkan kenapa berbeda karakter subduksi di Selatan Jawa dengan di Barat Sumatera jadi dari paper ini mereka menyimpulkan bahwa anomali buge negatif di Megatrust itu berhubungan dengan gempa-gempa yang besar 8 plus sementara buge positif itu berhubungan dengan gempa-gempa yang 7 ke bawah itu udah langsung kesimpulan mereka disini ya terus kalau kita lihat ini lebih dalam akibatnya disini ini lebih dangkal ini topografi atau batimetrinya dalam meter terus kita lihat ini ininya seksen gravity modelnya antara antara Barat Sumatera dengan Selatan Jawa coba kita lihat disini semua mainnya negatif disininya tetapi kalau di Jawa di four arc areanya kita punya punya buge yang positif disininya ini nah ini gede banget itu apa sih ternyata itu kita punya four arc mental jadi ada four arc mental weights yang masuk terlalu jauh masuk ke sistem megatrust Jawa di Selatan Jawa itu seperti itu akibatnya dia menekan dengan kuat ininya ya menekan dengan kuat si slab kita dan slab ini juga tua kan jadi ini kita punya double impact disini pertama slab yang tua ini bikin wadati beniof makin curam terus kedua dia di under trust atau dibebani oleh four arc mental disini yang dibuktikan oleh buge positif disininya akibatnya apa kita punya kopling yang zone yang sangat sempit disininya dibandingkan dengan di Sumatra di Sumatra kita punya kopling zone yang besar ya otomatis kalau terjadi kegempaan rapture zone yang bisa sampai 400 km atau lebih dari 1000 km itu bisa terjadi di Sumatra tapi gak bisa terjadi di Jawa itulah yang menyebabkan kenapa di Jawa sampai sekarang tidak terekam kegempaan lebih dari 8 sementara di Sumatra sudah terekam sampai 9 plus disininya kemudian bicara masalah termal sekarang ini masalah termal disini ini diambil dari temperatur 100 dari subduksi disininya ternyata kalau kita lihat juga ini kegempaan kegempaan Aceh disini ya yang warna merah ini ini epicentrum gempa utama Aceh disini yang nias disininya ini yang bengkulu disini yang warna biru disini terus ini lebar yang abu-abu ini itu adalah lebar interplate coupling-couplingnya coba bandingkan dengan di Jawa di Jawa sempit walaupun termal yang sama di Jawa lebih sempit hanya segini ukurannya dan ini kalau kalian-kalau lihat ini bisa sampai dari 100 sampai jaraknya bisa sampai lebar disini jaraknya jaraknya lebar disini ini sempit hanya sekian paling hanya sekitar 30 km 40 km sementara disini bisa sampai 100 km lebar coupling-nya dan otomatis karena ini terpanaskan lebih banyak disini dia dipanaskan dari 100 sampai 200 celsius berarti ini interplate yang sangat panas dibandingkan yang ini ini kan kecil jadi ini terpanaskan hanya sekian akibatnya apa ini akan sangat buoyant akan sangat buoyant artinya disini sangat kuat compressional stress menekan over reading plate disini akibatnya kegempaan yang besar-besar wajar terjadi disini kemungkinan kecil pertama dia punya coupling yang pendek terus dia terpanaskan hanya sedikit kalau ini bisa sampai 200 celsius panasnya karena dia punya coupling yang besar ini enggak ini hanya sampai 150 saja disitu ceritanya jadi dari paper ini selagi Kallius membuktikan Jawa tidak akan sebesar kegempaan-kegempaan di Sumatra jadi sebenarnya kita harus mempertanyakan lagi gitu yang diplot oleh petakus gen dengan kegempaan M8,7 8,8 9 itu boleh lah disebut maksimum tapi sebenarnya secara geologi sulit sulit untuk terjadi magnitude 8 plus di selatan Jawa walaupun kita kalau dari petakus gen emang ini daerah-daerah yang harus diwaspadai yang hijau ini apalagi yang kuning apalagi yang oranje disini sama gitu ya area-area yang berbahaya untuk megatrust disini betul karena Magneto 7 pun berbahaya kan apalagi bisa menyebabkan tsunami dan kita sudah mengalami di Pangandaranan Banyuwangi terus kemudian disini di Sulawesi Utara terus di Halmahera kemudian di Utara Papua baik itu ya kira-kira gambaran tentang megatrust Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan Sertenggara bandingannya dengan Sumatra mungkin kawan-kawan sudah bisa menyimpulkan sedikit ya bagaimana gitu dengan pertanyaan saya disini mungkinkah menghasilkan gempa megatrust di atas M80 tadi saya sudah menyampaikan banyak argumen ya argumen geologi dan argumen geofisika baik kita selanjutnya akan membahas tentang gempa interpret Jawa Timur lagi-lagi juga saya mempertanyakan ini ya ini area yang disebut sebagai shallow background earthquake nah mungkinkah menghasilkan gempa sampai M6 plus ya karena di petakus gen pun diukur bisa sampai maksimumnya 7 gitu mungkin nggak bisa sampai lebih dari situ kalau dari sekedar ukuran 7 pun bisa gitu nanti saya pikir itu akan dipresentasikan oleh Pak Firman baik saya pinjam satu slide dari Pak Firman disini ya untuk membedakan beda mereka berbeda berbeda genetiknya jadi earthquake genetiknya berbeda kalau disini megatrust ya disini yang disebut sebagai shallow background perhatikan ya itu shallow background ya shallow background disininya artinya ini akan bermain di background background itu apa berarti background gitu berarti stressnya itu stress bukan stress yang utama ya kalau disini ini stress yang utama karena ini merupakan pertemuan lempeng pertemuan lempeng disini merupakan background stress jadi kalau disini ada sesar sesar ini akan aktif kalau diaktifkan ada propagasi gaya dari sini ini gerasi ini gaya-gaya utama disini semua gitu nah otomatis gaya ini akan mempropagasi energi ke arah-arah sini gitu nah kalau ada fault fault yang bergerak itu akan menyebabkan kegempaan bisa seperti itu nah ini beberapa fault yang sudah ada ya beberapa fault yang sudah diindikasi disini nah ini ya ini ada fault-fault yang sudah terindikasi disininya ini adalah sesar-sesar aktif jadi sesar aktif itu definisinya antara lain sesar yang pernah menjadi sumber gempa di 10 ribu tahun terakhir antara lain seperti itu gitu jadi kalau kalau suatu waktu gempa itu pernah terjadi di sesar itu bisa terulang lagi akan ada gempa disitu termasuk misalnya di daerah kandeng disini kandeng zone disini yang sebagian masuk ke wilayah Surabaya nah ini peta dari pusgen disini ini ada sesar-sesar aktif ya di intraplate saya sebut sebagai intraplate jadi di dalam lempeng disininya nah sebagian juga di Surabaya ada disini di Surabaya ini kita lihat ada ada sesar Surabaya ada sesar waru disini ini dibilang bisa sampai 6,5 nah ini pergerakannya jadi kalau kita lihat semua sesar ini sedang bergerak disini misalnya lembang volt 2 mm per tahun sesar Cirebon daerah Cirebon itu setengah mm per tahun Ungaran 0,1 mm per tahun Surabaya disini sesarnya sesar Surabaya misalnya dia 0,05 mm per tahun itu data dari pusgen jadi mereka bergerak ya mereka bergerak bergerak kenapa? karena mereka punya stres dari sini jadi stres utamanya dari megatras ini dan terus gayanya propagasi ke sini nah akhirnya dia menggerakkan ini suatu waktu kalau mereka bergerak terus ada resistensi dari batuan dia akan berdiam dulu sebentar beberapa puluh tahun atau ratus tahun nanti suatu waktu akan pecah batunya nah disitulah gempa terjadi nah kalau diukur biasanya kawan-kawan seismologi menggunakan crossplot wells dan coppersmith 94 ini dengan sederhana misalnya mengukur berapa panjang sesar akibatnya magneturnya sekian ini cara yang terlalu sederhana dalam bayangan saya dalam pandangan saya tidak bisa kita samakan mengukur ini dengan kita terapkan di megatras ini dengan di dalam interpret volt contohnya yang Surabaya volt saya ambil disini Surabaya volt panjangnya kira-kira disini disini ada panjangnya ini logaritmik skalanya jadi ini sekitar sekitar 26 26 kilometer nah ini bisa menyebabkan 6,8 magnitude-nya sementara waru volt yang lebih panjang disini bisa beberapa ini 10 ini 20 30 60 misalnya 60-an disini 60 kilometer bisa waru volt bisa sampai 7,2 kalau dari situ saja nah coba bayangkan disini disini gempat 7,2 disini 7,2 juga menurut saya itu tidak logis kalau menggunakan crossplot disini saja untuk mengukur panjang ini berbeda kan ini merupakan background earthquake background stress sementara disini primary atau maximum stressnya disini kalau disini 7,2 disini 7,2 bagaimana berbedaannya padahal ini reactivated jadi dalam pandangan saya ini gak bisa langsung dipakai crossplot ini untuk menghitung ini padahal biasanya kawan-kawan seismolog menggunakan ini untuk mengukur ini membayangkan magnitude-nya berapa banyak berapa besar baik sekarang kita bagaimana prosesnya kalau kita punya sumber gempa seperti ini ada reaktivasi patahan sesar lama disini ini sumber gempa ini gempanya seperti begini ini gempanya seperti begini nah suatu waktu kalau ini pecah coba saya kesini dulu nah ini ini misalnya di permukaan ada sesar disini di permukaan ada sesar ini ketekan terus ketekan dari mana ini ketekan dari dari stres yang propagasi dari megatrustnya nah suatu waktu ini bergerak nah suatu waktu misalnya disini ketekan terus dengan kecepatan sangat rendah 1 mm 2 mm per tahun nah suatu waktu ini akan resisten ya suatu waktu mungkin karena batuan yang keras berhenti dulu disitu nah kemudian lama-lama ini akan pecah failure nah itulah gempa disitu sehingga ini menyebabkan menjadi sumber gempa disininya nah ini epicentrumnya kan proyeksi diatasnya epicentrum sehingga ini jadi aktif sesarnya gitu ya nah kemudian gelombang gempahnya kemana-mana begitulah cara sesar direaktifasi gitu nah kalau dalam penampang kira-kira buatannya kayak gini kalau kita sesar normal ini kan sesar normal kan ini kan sesar naik gitu ya nah ini epicenter disini jadi kalau kita lihat si sesar ini menjadi hipocenter atau fokusnya atau sumber gempahnya disini nah ini epicentrumnya disini gitu ya jadi artinya dia harus punya propagasi gaya dan gayanya itu harus diketahui background stress bukan primary stressnya dari megatrust bukan ya baik nah ini ini yang sudah terjadi gitu jadi kalau kalian-kalian lihat kegempahannya kecil-kecil kecil-kecil wajar gitu ya ini kan sesar-sesarnya nih kalau kita lihat gempahnya paling hanya sekitar di bawah di bawah tiga rata-rata ya rata-rata di bawah tiga gitu magnitude ya jarang yang di atas tiga sampai tujuh itu jarang kalau kawan-kawan lihat disini nggak ada yang sampai di atas enam ataupun nggak ada gitu lima pun udah jarang ada beberapa yang gede disini kita akan bahas rata-rata ini hanya background saja wajar gitu ya karena ini merupakan gempa-gempa yang reaktivasi ya gayanya reaktivasi dari 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 stress yang dari selatan nah ini ini di Jawa Barat juga sama nih di Jawa Barat kalau kawan-kawan lihat ya ini banyak nih gempa-gempa yang sudah terjadi ya di sesar-sesar ini tapi coba magnitude-nya rata-rata berapa banyaknya hanya disini-sini aja mainnya gitu ya ini nih disini-sini aja terus fokal mechanism macam-macam tergantung sesarnya ada sesar mendatar ada sesar naik ada sesar normal ini ada sesar mendatar gitu ya ada sesar normal kayak gini misalnya ya ada trust macam-macam tergantung sesarnya tetapi magnitude-nya kalau kawan-kawan lihat 4,0 ke bawah disini rata-rata itu di Jawa Barat kita lihat yang yang baru-baru ini di Banjarnegara gitu Banjarnegara itu mainnya juga 4,4 gitu mainnya hanya di sekitar-sekitar sini aja gitu ya area-area ini ini juga interplate ya intraplate disini juga gitu tetapi walaupun 4,4 skala Richter ya tetap kalau misalnya bangunannya kurang bagus konstruksinya ya runtuh juga gitu ya runtuh yang seperti ini itu itu yang sebenarnya harus kita waspadai gitu bukan magnitude-nya magnitude-nya itu rata-rata kecil 4 ke bawah lah kalau intraplate itu ya jadi kalau misalnya 6 ke atas itu anda tanya sebenarnya kalau untuk intraplate tapi kalau 4 ke bawah itu itu sudah wajar biasa nah yang harus kita masalahkan lebih penting adalah konstruksi rumahnya bagus enggak karena kalau konstruksi rumahnya jelek dengan 4 atau 3 pun bisa runtuh seperti begini ya nah sekarang kita lihat yang di Madiun ini di Madiun nih hasil relokasi di Madiun ya kalau kita lihat juga kegembaannya kecil-kecil di Madiun tuh hanya sekitar-sekitar ini aja di Madiun yaitu ini mainnya 2,5 2,9 atau M,33 paling gede dan ini pun berhubungan dengan kendeng itu yang sama juga dengan yang ada di Surabaya ya ini kendeng trust nih ini menerus ke Surabaya nih ini kegembaannya kecil-kecil jadi di antara 2,5 sampai 2,9 kegembaannya hanya di sekitar-sekitar sini aja nah sekarang kita lihat yang Jawa Timur Jawa Timur kita lihat dulu geologinya geologi Jawa Timur memang menarik dan walaupun kompleks ya sekarang itu di Jawa Timur bermain dua sistem deformasi deformasi yang tua yang arahnya barat daya Timur Laut model-model begini dan itu rata-rata bermain dengan normal fold tetapi kemudian ada gaya yang di neogen yang di umur neogen ya di umur neogen itu itu lebih lebih berhubungan dengan tipe-tipe arah-arah tren barat timur dan itu ada dua 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 gaya atau dua dua structural grain kalau di Jawa Timur itu pertama yang hubungan dengan RMKS fold zone itu merupakan sesar mendatar sinistral jadi semua deformasi disini terjadi dengan simple sear deformation karena berhubungan dengan strike slip deformation sementara kalau yang kendeng ya itu itu trust kendeng jadi itu poor sear dan itu berhubungan dengan propagasi gaya dari subduksi disini nah dua-duanya di Surabaya ada atau di Jawa Timur tapi nanti di Surabaya kebanyakan dia berhubungan dengan kendeng trust disininya ya berhubungan dengan kendeng kalau ke utaranya sedikit ke arah Babat Lamongan itu bermain dengan RMKS termasuk di pulau Madura sendiri jadi kalau kita gambarkan secara seksien kira-kira begini nah ini ini ada dua bermain ini dengan cara ini kita punya megatrust di selatan Jawa disini megatrust terus di utara Jawa Timur ini bermain dengan sinistral sinistral deformation dari RMKS ya Rembang Madura Kangean Sakala Pole jadi ini bermain dengan deformasi yang namanya simple shear sementara kemudian kita punya deformasi yang dari kendeng arahnya begini ini trust kalau ini sifatnya lebih ke thick skin tectonics karena ini sesar mendatar jadi melibatkan batuan sampai ke basement nah disini biasanya dia thin skin rata-rata thin skin ya kalau yang kendeng trust disininya nah ini ini poor shear jadi ini poor shear ini simple shear dan arahnya pun berbeda gitu ini ini bikin bikin sesar naik yang miring ke arah ke arah selatan ini sementara bikin sesar naik yang miring ke arah utara jadi kalau kita kenal yang namanya randu belatung zone ini bagian yang paling dalam karena bagian yang paling tenggelam ditenggelamkan oleh upblock kendeng dan upblock RMKS itu kita kenal sebagai randu belatung zone atau kendeng-keneng zone sama itu dalamannya dalaman yang paling dalam sehingga menyebabkan gravity magnetik yang negatif ya karena merupakan downblock dari dua sistem structural grain ini nah saya punya section ini saya punya publikasi tentang RMKS tahun 2004 dulu di proceeding Yagi ya arahnya begini gitu ini kita bisa lihat karbonat-karbonat yang kaya akan minyak dan gas di daerah West Madura offshore di Kujung ya nah begitu kesininya ke Madura kita bermain dengan positive flower structure disininya ya ini ini ada seismik yang motong disini gitu ini pulau Madura ini arah lainnya disini gitu nah inilah RMKS dan ini inverted karena dulunya ini merupakan slope atau merupakan self-aid disininya ya baru keangkat kemudian jadi pulau Madura itu adalah bagian yang inverted zone dari RMKS ya makanya remang Madura kangen kan namanya nah sekarang peta geologinya kayak gini modelnya ada dua sebenarnya nah ini Surabaya disini lokasinya kan ya Surabaya nah kita punya sesar-sesar kendeng disini ini semua sesar-sesar kendeng jadi ini kendeng kendeng zone kendeng trust ya sementara kita punya sesar-sesar yang arahnya RMKS ini dari RMKS hasilnya disini nah inilah Randu Blatung kalau di subsurface dia daerah tenggelam nah kota Surabaya itu kebanyakan dia disusun oleh kendeng kendeng trust termasuk sesar sesar Surabaya sesar Waru itu adalah terusannya disini ya ini ini mengangkat jadi anti clean jadi sebenarnya ini lapangan-lapangan tua itu bagian dari kendeng anti clean ya lapangan-lapangan tua seperti Kuti, Kruka, Anyar Kuti Anyar itu lapangan-lapangan tua yang ada di daerah Surabaya itu bagian dari kendeng kendeng trust nah kalau kita bikin seksen dari sini ini dari selatan ini bagian dari kendeng zonenya disini ya sementara ini dari RMKS nah Surabaya sebagian ada disini ini termasuk ke Madiun makanya tadi kita lihat arahnya seperti ini kan kegempaan di daerah Madiun jadi ini bisa reaktifasi jadi kendeng trust ini bisa reaktifasi dan menyebabkan kegempaan lalu disininya di permukaannya dia bergetar itu biasa sekali termasuk apa yang terjadi dengan kasus di Lucy kita punya juga sesar waktu kosek mulai dari gunung-gunung arah sini nah arah disini di Sido Arjau ini porong kira-kira disini kita punya sesar waktu kosek yang ke arah sana itu pun reaktifasi reaktifasi oleh kegempaan dari Jogja waktu itu kita punya 6,2 magnitude itu juga gempa karena ada pengukuran di beberapa stasiun di threat test dan lain-lain itu mengukur mereka aktif kegempaannya terukur disitu baik kita lihat disini seismisitas Jawa Timur ini saya ambil dari Pak Amin saya dapat presentasi dari Pak Amin waktu itu jadi saya ambil beberapa sebagian kalau kita lihat ini kecil-kecil juga di daerah sini kegempaannya ya di bawah 5 atau kebanyakan itu antara 2 sampai 4 mudah-mudah kegempaannya ada-ada segini lokasi-lokasi disini itu semua di intraplate-nya sementara kalau yang gede-gedenya kan ada disini di megatrust ini ini megatrustnya disini ini di interplate deformation-nya dan sesar kendeng ini dari Pak Dariono UMKG sesar kendeng emang terbuksi masih aktif kita bisa melihat nah ini kan epicentrum-epicentrumnya ini epicentrum ini ada baribis kendeng bukan baribis kendeng ya baribis kan di Jawa Barat kadang-kadang orang meneruskan terlalu panjang regional nah tapi paling enggak ini bisa tetap jadi epicentrum jadi artinya kendeng-kendeng fold sesar-sesar Waru sesar Surabaya itu emang aktif dia pernah menjadi sumber gempa kalau sesar pernah menjadi sumber gempa pada masa lalu pada masa depan pun dia punya potensi akan tetap menjadi sumber gempa tinggal kita diskusikan berapa besar magnitude-nya dan kapan kalau kapan itu susah didekati kalau besarnya mungkin bisa kita lihat prediksi bukan prediksi bisa kita evaluasi dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi nah ini ini juga masih dari Pak Amin kita lihat ini ada sesar ada sesar Surabaya ada sesar Waru terusannya dari sini ini epicentrum-epicentrum gempa yang sudah ada 3,1 3,0 2,4 2,8 2,5 3,0 4 ya sekitar-sekitar itu memang karena dia hanya merupakan background shallow earthquake ini reactivated disininya bagian dari kendengnya sebagiannya masuk ke kota Surabaya di daerah sini kembali ke yang tadi walaupun dia hanya 4 ya itu pun kalau misalnya bangunannya nggak kuat ya roboh juga nah artinya yang harus lebih kita pentingkan itu adalah konstruksi bangunannya harus kuat karena Surabaya pun adalah kota-kota yang potensial kegempaan dan itu sudah terjadi jadi artinya tetap harus memperhatikan building code of earthquakes kalau kita bikin bangunan yang tinggi seperti itu modelnya nah ini contoh di daerah Lassem di daerah Lassem disebutkan oleh MacBertney 2003 M6,8 ini saya pertanyakan M6,8 benar apa nggak ini tahun 1880 jadi ini bukan pengukuran instrumen bukan pengukuran instrumen jadi ini hasil rekonstruksi biasanya direkonstruksinya dari MMI jadi kalau MMI kan sudah dipakai sejak lama dari tahun 1800 sudah diukur kita punya katalognya katalog Wihman itu biasa dipakai oleh para ahli gempa tapi itu bukan magnitude kegempaan yang di dalam katalog Wihman itu tapi itu MMI Modified Mercalli Intensity dan itu tidak correlatable dengan magnitude tapi itu hanya mengukur kerusakan derajat kerusakan misalnya rumah roboh intinya roboh jalan retak-retak tapi harus diperhatikan konstruksi pada tahun 1800 berbeda dengan konstruksi tahun 1900 dengan tahun 2000 jadi itu adalah relatif jadi kita nggak bisa menggunakan Wihman katalog dengan MMI terus kita langsung jatuhkan berapa manik tudonya jadi ini tanda tanya masih debatable 6,8 ini karena ini dangkal kalau dalam nggak masalah kalau dalam misalnya dari kedalaman 200 km 300 km itu artinya apa itu artinya earthquake slab dari subducted slab yang sudah masuk ke kedalaman 300 km di sini tapi kalau dangkal berarti itu intraplate reaktivasi bener nggak segede gini tapi kalau saya lihat baca bacaan 1880 ini masih debatable begitu pun yang ini di sini ada juga kegempaan yang gede di Madura di sini diukur 2018 memang di sini 6,4 ini juga tanda tanya 6,4 bisa nggak bikin strike slip 6,4 di sini karena yang namanya data terukur pun kalau pada sesaat baru terjadi itu nanti akan dipelajari lagi lokasinya akan direlokasi jadi lokasi efeksi dari lokasi kemudian manajudnya pun akan berbeda contohnya nih gempa gempa tohoku gempa di Jepang 11 Maret 2011 jadi baru-baru ulang tahun 10 tahun yang kemarin gempa tohoku itu waktu awal-awal diprediksi oleh para ahli gempa Jepang itu sekitar 7 7, sekian terus beberapa hari kemudian beberapa hari kemudian akhirnya 9,1 paling maksimumnya jadi biasa wajar yang namanya mengkoreksi nilai kegempaan jadi ini pun kan di luar nih ini kan di luar anomali ini 6,4 ini harus diteliti ulang ya para seismolog harus melihat rekaman rekaman seismogramnya seperti apa kita lihat karena ini anomali 6,4 karena yang lain-lain nggak segitu itu yang harus kita cek ulang disini berapa disini 4,8 4,8 sementara di kendeng teras ini 6,4 bangunan rumah seperti ini robok itu biasa jadi menarik ada beberapa hal epicentrum-epicentrum yang anomalnya harus kita cek ulang nah peta pusgen pun menggambarkan gitu area-area seperti ini itu yang warren tree jadi berbahaya gitu ya atau harus menjadi peringatan ya di sepanjang sesar-sesar aktif jadi kalau di Jawa itu mulai dari sesar Cimaniri sesar Lembang sesar Not Serayu dan kendeng utamanya sampai kendeng pun masih terus ke Selat Madura disini sebenarnya tapi kan ini laut kan tidak terlalu banyak tidak banyak efeknya nanti ke penduduk karena penduduk ada disini gitu jadi area-area yang tinggi tingkatnya untuk kegempaan Interplate ini yang di warna kuning dan agak merah disini gitu jadi jalur ini termasuk Surabaya jadi intinya Surabaya memang potensial untuk kegempaan nanti akan didetailkan oleh Pak Firman ya tetapi dalam pandangan saya magnitude-nya mungkin akan di bawah 4 sekitar itu walaupun panjang sesarnya pelebar tapi gak bisa langsung diukur dengan cross plot yang tadi dengan Wells Coppersmith 94 tadi ada beberapa pertimbangan untuk tidak melakukan itu baik yang terakhirnya saya akan menerangkan tentang gempa Backup Trust Bali dan Flores ini ini tipe yang lain lagi nah disini terjadi kerak transisi jadi dari transisi sampai samudera transisi dari pinggir Sunda Land sampai ke Banda dan ini menekan busur Sunda Banda ini kita lihat dulu dari peta Google dari peta Google ini jelas sekali ada ini sampai ke arah sini sampai ke arah Bali sampai ke arah Utara Lombok disininya nah kira-kira posisinya kira-kira disini sampai sini stop jadi kita bisa tarik lah kira-kira ya arah-aranya seperti begini itulah sebenarnya trust disini dan rata-rata disini memang ini naik semua ini kita sebut sebagai back up trust disini jadi ini bagian yang naik ini bagian yang masuk ke bawah dia nah yang masuk ke bawah dia itu disini kerak transisi dari tepi timur Sunda Land sementara disini sudah bagian barat dari Oceanic Rush Banda disini Laut Banda itu sudah Oceanic Rush disininya nah sementara di selatannya kita punya megatrust ya punya megatrust dari Palung Palung Jawa Sunda ya sampai stop disini nah disini nanti berganti dengan continental plate jadi ini continental plate disini semua ya kalau disini masih Oceanic Plate disini masuk dari Indian disini sudah Australian continental plate yang masuk ke sini jadi kegempaannya ini lain lagi nanti kita bicarakan kapan-kapan ya kegempaan di daerah timur sampai ke Tanimbar lain lagi gitu karena yang masuk ke bawah dia adalah continental Australian yang masuk ke bawah sini disini yang masuk adalah Indian Oceanic Plate ini subduksi ini bukan subduksi walaupun sama karakternya makanya kalau dalam terminologi bahasa Inggris dibedakan ini disebut sebagai trough ini trans kalau di kita mungkin sama ya Palung ini Palung semua tapi berbeda disitunya dan itu lokasinya ada di Sumba ya transisinya itu disitar jadi ini pasif margin pasif margin berubah dari dari continental ke oceanic kalau ini aktif margin nah kita akan lihat mana yang lebih aktif apakah dari megatrust Nusotenggara yang tadi kita sudah bicarakan atau dari utara dari tekanan dari flores back up trust mana yang lebih aktif nah ini kita lihat flores trust ini yang sebenarnya begini arahnya gitu di Bali ada juga tapi itu ekornya saja mungkin ya ekor-ekornya saja nggak terlalu jelas walaupun kegempaannya juga masih ada efeknya gitu kita akan bicarakan ini dan juga relasinya terhadap Sunda Trench di arah sini nah ini sudah timur trough disininya kan karena yang masuk adalah Australian continent disininya kalau disini yang masuk masih Indian Oceanic Plate di peta Pusgen ini juga ada sama yang kita lihat ada megatrust disini ya nah ini flores bisa menyebabkan sampai 7,5 7,5 magnitude-nya disini ini Bali juga masih bisa bisa 7,4 gitu apakah ini terusan dari flores trust atau tidak masih tanda tanya karena kalau dari 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 peta sih hanya sampai sini aja kira-kira sampai utara utara lombok kira-kira ya walaupun ini menerus ke sini jadi jadi jangan jangan menggambar terlalu regional ini dikaitkan ke Kendeng sampai ke arah sini gitu nanti Kendeng dikaitkan ke Baribis gitu sampai ke Jawa Barat itu terlalu jauh walaupun ada paper yang seperti itu menunjukkan seperti itu tapi kita harus lihat lebih detail masing-masing gitu kelurusan-kelurusan itu nah ini Eli Silver ya salah satu yang pertama menemukan flores trust waktu itu dia melakukan geomarin jadi ini geomarin survey ini di daerah-daerah sini gitu ya khusus untuk meneliti flores trust gitu jadi ini jalurnya nih ini jalur-jalur dari geomarin survey di arah sini terus sampai ke arah-ara sini gitu ya ini ini dari dari Amerika jadi dari apa dari marine survey Amerika ya dia punya mahasiswa doktornya di sini jadi melakukan penelitian ini gitu termasuk penelitian pertama tentang flores back up trust dan termasuk yang menemukannya dengan riset vessel di sini ya disebut R.V ya riset vessel Thomas Fessington itu geomarin survey ya nah ini jadi ini ini ininya petanya ya peta dari masih-masih masih seismik skala jaman dulu ya masih single channel seperti itu modelnya nah terus dia bisa menggambarkan ini gitu ada trust-trust inilah flores back up trust di sini gitu digambarkan dari data-data nah ini nih nah dari arah-ara ini ini flores back up trustnya di sininya gitu ya di utara Sumbawa ya utara Sumbawa dan flores nah sehingga disebut flores back up trust ke timur pun menerus kadang-kadang kadang-kadang ada dengan wet art trust tapi itu juga sudah jalur yang berlainan nah ini yang pertama salah satu penelitian pertama tentang flores back up trust di utara dari geomarin ya nah ini beberapa seksion dari masih penelitian Alice Silver dan kawan-kawan nah ini di sini nih kita lihat nih jadi ini bagian slope north slope dari bandar ark atau Sunda ark jadi kalau kita tarik terus ke selatan dia akan muncul sebagai pulau di sininya pulau ya pulau flores pulau Sumbawa nah ini ini turun ke arah sininya nah di sini kita punya kontinen kontinen dan oceanic atau transisinya yang masuk ke bawah ini jadi ini sebenarnya merupakan semacam subduksi tapi itu bukan subduksi sebenarnya ini merupakan under trusting kalau saya menyebutnya sebagai under trusting jadi ini masuk ke sini masuk ke arah sini dan ini ngangkat ini karena ini ngangkat terangkat aja jadi ini bukan subduksi ini under trusting satu proses deformasi jadi seperti itu karena kanan ini berbeda ini volcanic arc ini bagian kerak yang lebih tua walaupun nanti ke arah timurnya muda karena oceanic plate bandar itu muda dia umurnya pliosen jadi lebih muda dari volcanic arcnya nah kita lihat ini truss-truss ini yang saya kasih warna merah ini adalah truss inilah flores truss yang tadi terpetakan oleh gambar-gambar di sini ini arahnya lokasinya ini nah ini yang menyebabkan kegempaan antara lain nah ini gempa-gempa yang sudah terjadi ya gempa-gempa yang sudah terjadi di Bali di Lombok di Sumbawa di Flores terus sampai ke busur bandar di sini ini vokal-vokal mechanism kita bisa lihat didominasi oleh truss ini truss-truss semua di sini ini juga truss ada sesar sesar mendatar di sini ada ini truss lagi kebanyakan truss ya dan sebagian sesar mendatar gitu ya ini juga sama di selatan juga truss terus ini dibikin section di jalur ini bikin section gitu dan akhirnya di plot nah inilah titik-titik gempa gitu ke dalamannya jadi kita memang punya subduksi di selatan dan menyebabkan kegempaan ini gempa-gempa yang terjadi di ini Java Trend di sini berarti ini rice ini continental rice earthquake ini megatruss-nya di sini terus ini sudah slab earthquake di sininya nah di sini ada yang Flores truss-nya di sini atau ini nih jadi Flores truss di sini ada sendiri gitu jadi merupakan over reading kalau tadi kita melihat kalau yang tadi di Jawa itu intraplate intraplate fault yang sudah ada kalau ini relatif baru ya mungkin umurnya Pliosen kira-kira memang truss-nya juga sudah ada jadi bisa digolongkan juga sebagai intraplate walaupun dia di transisi ya lokasinya gitu nah ini yang saya kasih warna bulatan ini inilah yang kita sebut sebagai Flores truss gitu nah sementara dari selatannya kita punya subduksi gitu nah pulau Nusa Tenggara itu lombok lombok semua flores itu ada di sini jadi pulau itu terangkat oleh dua sistem under trusting pertama under trusting subduksi dari selatan terus kedua under trusting dari Flores truss yang masuk ke arah sini jadi ini keangkat gitu nah nanti kita akan diskusi kegempaannya mana yang lebih berpengaruh apakah kegempaan dari sini atau kegempaan dari Flores truss di sini yang berpengaruh selama ini yang menyebabkan focal mechanism focal mechanism di arah-arah mulai dari Bali sampai ke Flores ini ini dari Lea to Z dari Lea to Z di sini juga sama digambarkan ya ini paper yang lebih baru tapi juga ingin melihat ini nah ini Bali basin Flores jadi ini Flores trussnya seperti ini ini nah ini ya nah ini yang saya gambarkan ini jadi ada kerak kerak dari Sundalan yang tua yang dari ini ditumbuhi oleh karbonat-karbonat tua yang ekvalen kujung kalau di Jawa Timur terus ini-sini masuk under trussing nah ini apa sih lombok volcanic arc-nya atau banda arc atau Eastern Sunda Arc atau banda arc ya dari Flores Sumbawa lombok Bali itu ini gitu nah di sini dia bikin trussing karena ininya turun ke sini sementara di selatannya kita punya subduksi gitu ya jadi sebenarnya kita punya overriding earthquake di sini megatrust di sini ya ada juga kita punya back up trust di arah sini dan berpengaruh kepada pulau ini kalau kita lihat lokasinya tentu pulau-pulau ini lebih dekat dengan Flores back up trust dibandingkan dengan yang ini kan gitu jadi sebenarnya kalian juga dari peta geografi ini sudah melihat gitu back up trust yang lebih banyak berpengaruh untuk kegempaan untuk pulau-pulau dari Bali sampai ke Flores dibandingkan ini dan betul karena ini pun sudah sangat curam kan beniofnya kan jadi kegempaannya pun nggak besar gitu menyebabkan kegempaan di Nusa Tenggara itu nah ini dari Pak Hardy Prasetyo ini muridnya Ellie Silver jadi dokternya waktu itu juga untuk meneliti ini kita melihat ya nah ini yang gambaran dari back up trustnya seperti ini yang saya kasih warna merah nah ini semua ini back up trustnya di sini ini back up trust back up trust back up trust di sini Pak Hardy Prasetyo dulu aktif sebagai BPS ya BPLS ya Badan Penanggulangan Lucy ya temannya Pak Sofian Sofian Hadi di sini nah kita lihat di sini kita lihat ada graben ada graben horse graben horse ini punyanya Sundaland ini ya punya-punya horse graben horse graben horse graben dan antara lain salah satunya punya minyak ya dan itu penemuan L46 ya di utara Sumbawa sampai sekarang memang belum dikembangkan karena belum ada penemuan baru lagi gitu jadi ini ditinggalkan walaupun ini cukup besar ya seribu BOPD tested sumurnya di sininya nah tapi yang kita masalahkan jadi si kerak transisi Sundaland ini tenggelam tenggelam ke bawah dari dari arc slope-nya punya tim Lombok dan Sumbawa gitu jadi inilah yang kita sebut sebagai flores trust-nya di sini nah kegempaan itu suka ada di sini gitu lokasi-lokasi ini oke nah ini ya ini buktinya kita bisa melihat kegempaan-kegempaan yang sudah ada di sininya mulai dari yang dangkal sampai yang dalam nah kalau yang hijau dalam ini ini tentu dari megatrust gitu karena ini kedalaman sudah lebih dari 300 km kan berarti ini seberaksen related tapi yang dangkal-dangkal ini yang warna merah atau kuning itu bisa berhubungan dengan terutama yang merah ya itu bisa berhubungan dengan seluruh earthquake yang berhubungan dengan dari mana dari si flores back up trust gitu jadi ada dua sistem pertama dari megatrust di sini yang bisa sampai 300 km sampai dalam bahan sampai dalam lagi di arah sini terus yang dangkal di sini gitu ya ini dari Pak Daryono BMKG ya jadi kalau kita gamarkan bentuknya kayak gini gitu kita punya megatrust di sini terus kita punya flores back up trust di sini ya ini lokasi ini ini back up trust di sini nah ini ya jadi ini semua back up trust nih arah-arah sini dan memang ini bisa sampai pernah terjadi juga sampai 7 gitu jadi yang dipetakan oleh Pusgen saya pikir itu oke gitu kalau untuk back up trustnya si flores tuh sampai 7,4 7,5 masih wajar terjadi dan semua trust ya karena memang ini berhubungan dengan back up trust dan ini rata-rata lebih aktif yang di sini dibandingkan yang megatrust dari selatan kalau di selatannya justru normal fold yang terjadi kan coba kawan-kawan lihat di sini normal fold di sini nah ini 8,3 ini menarik tapi ini lokasinya harus di relokasi bukan di sini tapi dia di rise-nya saya ada paper yang lain yang dari penulis seismolog dari luar ini bukan megatrust tapi ini rise earthquake dan itu menarik ya menarik jadi ini bukan megatrust 8,3 tidak terjadi karena yang gede pun hanya 0,6,6 jadi jangan salah melihat ini ya ini adalah normal folding yang terjadi di rise dan itu digambarkan di paper itu ini memang ada failure dari oceanic crash yang masuk sebelum palung ya jadi ini bukan sistem megatrust jadi jangan salah menaksirkan ini karena ini sudah di relokasi lokasinya ada di luar sistem palung kapan-kapan kita bahas kalau kita butuhkan untuk membahas rise earthquake continental rise earthquake nah ini ya jadi kalau kita lihat ini nih semua flores trust itu begini nih arah-arahnya ya arah-arah flores trustnya seperti begini ya flores trust disini oke nah gempa-gempa gede kalau kawan-kawan lihat ini semuanya karena flores back up trust ya mulai dari 6,5 di Bali di Lombok ya di utara Sumbawa ya sampai ke flores disini itu dari sini rata-rata yang besar-besar gitu terus kita lihat yang kemarin yang kita sebut sebagai swarm earthquake di Lombok ya deket Rinjani yang banyak banget itu ya kegempaannya 2018 itu pun flores back up trust penyebabnya walaupun tidak mengaktifkan gunung Rinjani ya kan sempat jadi pertanyaan kok gunung Rinjani nggak ikut-ikutan aktif gitu tergantung pasokan mahma di dalamnya walaupun gempanya gede besar-besaran dan terus-menerus sekian lama tapi kalau kantong mahmanya tidak tidak dalam kondisi yang kritikal nggak akan aktif gunung itu diem aja terus ya nah jadi aktivitas gempa dangkal itu lebih aktif di wilayah Bali Utara contohnya kalau di Bali ada disini lokasinya ya dibandingkan di selatan-selatan sini semakin ke selatan aktivitas gempa semakin jarang untuk shallow crustal earthquake jadi artinya Bali pun dalam pengaruh flores trust walaupun trace-nya ya jalurnya nggak nyampe ke arah sini 2019 maaf ya belum saya sempat koreksi 2019 ini ya nah nggak nyampe ke arah sini gitu ya tapi ini kalau kita bisa lihat ini pengaruh flores back up trust juga di Bali pun begitu terus kita lihat juga sama ya disini lebih besar jadi kalau kita perhatikan kenapa yang flores trust itu lebih kuat gempanya dibandingkan yang dari selatan saya pernah diskusi juga waktu itu dengan Pak Daryono oke nah saya bilang karena yang namanya gempa megatrust di selatan Bali Nusa Tenggara itu sudah sangat curam mudah kayak gini jadi mereka dalam sistem decoupling dan jauh jadi nggak akan menyebabkan gempa yang kuat di Nusa Tenggara gempa-gempa kuat yang sifatnya mecanisional trust itu banyak berhubungan dengan flores back up trust disini karena dia umurnya muda apalagi ke arah timur sini itu kan umur oceanic plate-nya priosen 5 juta tahun saja jadi dia menekan dengan kuat Nusa Tenggara karena masih boyan juga sama gitu seperti di Sumatera masih boyan jadi dia menekan dengan kuat gusur vulkanik si sumbawa flores akibatnya gempa-gemba gede itu disini termasuk tsunami yang bikin itu itu adalah dari flores back up trust di utara ini nah ini nih kita lihat ini tsunami-tunami semua sebab kawan-kawan lihat tsunami yang sudah terjadi lebih dari 21 kali di daerah-daerah sini mulai dari Bali Lombok Sumbawa Flores coba lihat semuanya di utara sisinya nah ini gempa yang tadi ini yang relokasi itu gempa yang rice earthquake itu bukan megatrust ya gede ini 8 8,1 kalau nggak salah ya magnitude-nya sudah direlokasi tempatnya ada disini nah ini menyebabkan tsunami juga kemana-mana gitu tapi itu bukan bagian dari megatrust karena ini bagian dari rice earthquake di luar megatrust nah disini kita lihat gempanya banyak banget dan semuanya di utara kan karena dia bagian dari flores back up trust ini nih ini ketinggian run up dari tsunaminya gitu ya dan terjadi di tahun 1992 ya hampir 2.100 ya korbannya ya 2.100 korbannya itu gempanya tuh gempa di pantai disini 7,5 ya 7,5 magnitude gempa terus ini longsor ya longsor masuk ke sini material longsorannya akhirnya menyebabkan tsunami kemana-mana dan ini ini sangat diaktifkan oleh bentuk-bentuk pulau seperti ini teluk dan yang lain akhirnya maksimum tingginya bisa sampai 26 meter dan itu terjadi gitu dan itu karena flores back up trust ini semua nih nah ini ya tahun 92 nah ini nih 12 Desember tahun 92 itu itu terkenal ya tsunami di flores Larantuka di utara itu baik ini yang terakhir slide saya yang terakhir sebelum kesimpulan nah sekarang kita simpulkan jadi kesimpulannya kita lihat dari yang tadi ya yang dari daftar isi tadi kita lihat kesimpulannya tektonik busur Sunda bandar Sumatera Flores jadi kalau kita lihat karakter geologi dan tektonik yang berbeda tadi kalian sudah lihat juga umur lempeng samudera yang subduksi makin tua dari tersier di sebelah barat Sumatera ke kapur bawah di selatan Jawa dari 40 sampai 125 juta tahun terus otomatis zona Benioff Wadati Benioff makin curam dan kopling makin emah dan 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 deformasinya dari kompresi di barat Sumatera ke tension di selatan Jawa ya tentu itu akan berpengaruh terhadap kegempaan nah gempa megatras Jawa-Sumbawa pertanyaan mungkinkah menghasilkan gempa megatras di atas 8 plus 8,5 8,5 bahkan sampai 9 gitu ya seperti disimulasikan kalau dalam bayangan dalam pandangan saya sesudah kita lihat analisisnya itu sulit meskipun tidak bukan bukan tidak mungkin dikarenakan kenapa kenapa sulit untuk terjadi gempa M80 di selatan Jawa karena faktor subduksi yang berbeda dengan Sumatera kawan-kawan sudah sudah lihat ya dan saya sudah cukup menjelaskan ya kenapa alasan jadi sulit untuk terjadi seperti itu karena sistem geologinya berbeda tapi bisa saja terjadi namanya itu kan pendekatan namanya kan bisa saja dan rekod instrumen selama ini menunjukkan tidak ada yang di atas 8 paling besar 7,9 7,8 paling besar suatu waktu mungkin akan terjadi itu menarik untuk dilihat tapi selama geologi menunjukkan data-datanya dan segala macam kemungkinan sulit untuk terbentuk kegempaan lebih dari 8 manitut disitunya gempa yang terpet Jawa Timur kita kenal ini adalah shallow background earthquake artinya apa gayanya itu propagasi stresnya propagasi dari megatras selatan nah mungkin menghasilkan gempa di atas M60 ini pun sulit meskipun bukan tidak mungkin ya tadi kan ada beberapa yang 6,4 6,5 ya tapi saya bilang itu harus dicek lagi dicek ulang yang satu sebelum-sebelum 900 jadi itu debatable interpretable lah si magnitude kenapa sulit karena energi stresnya sekunder shallow background stres hasil propagasi gaya dan sesarnya itu ada di bagian lebih ke tengah lempeng jadi dia memanfaatkan propagasi gaya saja sekunder sifatnya makin jauh fold-nya dari primary stres yang dari selatan makin kecil teraktifasinya kita bisa bedakan antara sesar opak misalnya sesar opak di 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 dengan sesar kendeng misalnya dengan sesar Surabaya di atau waru atau Surabaya saya pikir itu akan gampang reaktifasi sesar opak karena itu opak tidak tidak heran dia menghasilkan bisa sampai 6,2 magnitude walaupun dia sesar lama tapi dia kebuka terhadap selatan beda kan kita menempatkan sesar opak dengan sesar waru sesar waru dan sesar Surabaya lebih terlindung protected area untuk propagasi gaya dan teraktifkan dibandingkan dengan sesar opak makanya gak heran 6,2 besar terus banyak rumah roboh dibantul 6200 orang korbannya tetapi sebagai catatan walaupun intrapret itu sekitar 4 kebawah magnitude nya kalau dia kena suatu konstruksi yang jelek ya runtuh juga itu sebenarnya yang harus lebih dipegang magnitude nya mungkin kebanyakan 4 kebawah bahkan kebanyakan 2-3 sesar lembang pun sama walaupun banyak diributkan orang 2 minggu lalu 2 minggu lalu terus minggu lalu minggu lalu juga saya sama menginikannya sulit lah untuk sampai sampai 7 magnitude nya sesar lembang juga begitu tetapi yang lebih penting adalah konstruksi rumahnya atau bangunannya itu lebih penting dibandingkan kekuatan gempanya kalau gempanya itu bisa dibilang relatif kecil untuk intraplate reaktifasi sesar itu oke gempa back up trust Bali Flores sekarang kita lihat itu krak transisi dari kontinen ke samudera dari tipis Sunda Land ke Banda yang menekan busur Sunda Banda nah ini lebih aktif menggenerasikan gempa-gempa di sebelah utara Bali sampai Flores dibandingkan megatrust di sisi selatan yang dekopling karena di selatan itu sudah sangat curam kan beniof nya kan terus jauh juga dari pulau nya gitu akibatnya dia gak terlalu banyak efek kegempaan terhadap surface di busur-busur Bali sampai Flores lebih banyak kegempaan akibat Flores back up trust yang transisinya lebih mudah terutama yang Banda Oceanic kelas kemudian juga menekan dengan kuat pulau-pulau Lombok Bali sampai Flores dan data-data menunjukkan bahwa mereka kegempanya kuat bisa sampai 7,5 dan sudah terjadi tahun 92 12 Desember di Flores menyebabkan banyak tsunami baik kira-kira itu yang bisa saya presentasikan mudah-mudahan cukup memberikan wawasan buat kawan-kawan baik para mahasiswa maupun para profesional untuk melihat ulang dengan lebih kritis geologi kegempaan dari Sumatera sampai ke Flores itu yang bisa saya presentasikan terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua kalau mengingatkan materinya sudah saya berikan ke Pak Amin nanti bisa diberikan Pak Amin ke beberapa yang minta silakan terima kasih atas perhatiannya terima kasih Pak Awang atas materi yang disampaikan luar biasa penjelasan yang sangat komprehensif dengan data dan referensi yang sangat lengkap barangkali kita mendapatkan pemahaman baru dari sini bahwa secara geologi potensi megatrush di Jawa berpotensi terjadi di bawah skala 8 kemudian intraplet di Jawa Timur juga memiliki skala di bawah 6 namun bukan berarti bisa diabaikan karena megatrush tersebut terbukti menghasilkan tsunami di pengandaran dan sesar tersebut yang intraplet Jawa tersebut berpotensi merusak bangunan yang tidak kuat sehingga kita perlu mempersiapkan hal tersebut baik Bapak Ibu Adirin memiliki pertanyaan baik juga dengan adik-adik mahasiswa silahkan mengisi di kolom chat bagi yang sedang mengikuti acara ini di Youtube silahkan mengisi kolom komentar panitia akan menginventarisi pertanyaan tersebut dan akan disampaikan pada saat sesi diskusi setelah sesi kedua bisa juga ditulis pertanyaan tersebut ditunjukkan kepada Pak Awang atau Pak Firman jadi nanti bisa kami secara langsung disampaikan ke narasumbernya baik untuk narasumber selanjutnya yaitu pandidat dokter Pak Firman Saifutin Magister Teknik atau Pak Firman beliau merupakan salah satu dosen di teknik geofisika ITS yang pada saat ini menyelesaikan sedang menyelesaikan sedikit di SDG jadi ini adalah CV singkat dari Pak Firman beliau menyelesaikan studi S1-S2-nya di ITB dengan bidang keahlian seismologi dan seismik eksplorasi sekarang beliau juga sedang melanjutkan studi S3 pada bidang keahlian Pak Firman akan menyampaikan hasil riset beliau yang dilakukan di Surabaya dengan judul potensi dan ancaman kempah di kota Surabaya kepada Pak Firman kami persilahkan terima kasih Mas Haris izin share screen oh siap saya stop share silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apakah screen saya terlihat terlihat saya barangkali bisa diperbesar agar lebih jelas muncul mantap sudah oke sebelumnya tadi setelah kita mendengar penjelasan yang cukup lengkap dari Pak Awang kaitannya dengan karakterisasi sumber lebih lebih tepatnya dari sisi sudut pandang geologi berkaitan dengan potensi sumber gempa yang megatras maupun yang di intraplet atau yang sesar aktif di Pulau Jawa nah pada kesempatan ini saya mencoba memaparkan beberapa hasil penelitian kami sebenarnya ini timnya Pak Amin juga penelitian kaitannya dengan ancaman gempa atau bahaya gempa di Surabaya mulai dari 2016 dipimpin Pak Amin kita mencoba beberapa metode geofisika secara aktif untuk mengetahui kita dikaitannya dengan potensi dan ancaman bahaya gempa di kota Surabaya yang sumbernya mungkin bisa dekat dengan Surabaya atau sekitar Surabaya nah untuk apa paparan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pertama kaitannya dengan latar belakang kenapa kita riset apa tadi potensi dan ancaman bahaya gempa di Surabaya kemudian sedikit ulasan kaitannya dengan seismic hazard analisis atau analisa bahaya gempa kemudian kita sedikit lebih dalam melihat mengidentifikasi potensi sumber gempa yang ada di sekitar kota Surabaya yang bisa berpengaruh terhadap kota Surabaya kemudian di sini ada multiskenario analisis ini lebih ke tadi apa seperti yang disampaikan pawang sebelumnya untuk gempa atau sumber-sumber gempa yang teridentifikasi di pulau Jawa dianggap sebagai secondary secondary force atau gayanya merupakan hasil dari stress transfer dari zona subduksi yang kemungkinan tadi disampaikan bahwa harusnya dari sisi magnetut tidak terlalu besar atau mungkin lebih kecil dibanding yang di zona subduksi ada beberapa yang kita coba analisa kayak tanya dengan apa data-data yang ada slip rate dari teman-teman geodesi yang sudah mengukur di sana baik dari pusgen maupun dari internalitas juga ada pengukuran geodetik kayaknya untuk mengidentifikasi slip rate tadi kemudian yang berikutnya adalah apa kami mengacu karakterisasi sumber yang di publikasikan pusgen kita coba evaluasi kira-kira dengan potensi sumber yang ada berdasarkan perhitungan kira-kira efek atau dampak terhadap kota Surabaya yang berupa ground shaking atau PGA hasil kalkulasinya seperti apa yang terakhir adalah kesimpulan dan sarang yang kaitannya dengan latar belakang seperti yang tadi banyak dijelaskan oleh Pak Awang kaitannya dengan tektonik Indonesia khususnya terus tektonik Jawa yang kemudian adalah apa yang yang sedikit memicu kami atau memicu tim-tim peneliti khususnya di Jawa Timur atau Surabaya hasil dari publikasi Kowlali yang di 2016 dipublikasikan kaitannya dengan adanya teridentifikasi atau terindikasi adanya kemenuusan Flores Backup Trust yang tadi disampaikan juga sama Pak Awang bahwa kemungkinan sebenarnya bukan satu sistem besar tapi tadi ada segmentasi mulai Baribis Not Serayu kemudian ada Kendeng di bagian Timur nah kemudian di 2017 Pusgen mengeluarkan peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia ini jadi dasar kami mencoba menggali lebih dalam kaitannya dengan informasi yang ada kemudian berdasarkan studi-studi yang ada lebih banyak berdasarkan pengamatan GPS permukaan kemudian studi geologi permukaan mungkin tadi belum sempat disampaikan dari Pak Awang bahwa tarikan-tarikan garis patahan-patahan tersebut merupakan proyeksi di permukaan sedangkan kalau kita mencoba mendalami kaitannya dengan potensi sumber gempa tadi kita harus melihat lebih dalam kira-kira secara lateral posisinya dimana secara vertikal di kedalaman berapa nah ini yang masih jarang atau masih belum banyak penelitian yang menunjukkan hasil kaitannya dengan tadi kemudian kembali lagi karena masih cukup sedikit penelitian di Surabaya khususnya kaitannya dengan patan kendeng segmen Surabaya dan Waru kita mencoba lebih aktif lagi untuk melakukan penelitian selanjutnya selanjutnya adalah kaitannya dengan bahaya seismik analisa bahaya seismik atau seismik hazard analisis yang ingin saya garis bawih adalah kalau tadi disampaikan bahwa ini potensi sumbernya sekian ini potensi sumbernya sekian di seismik hazard analisis adalah end result sebenarnya end result disini hasil air disini adalah upaya untuk mengkuantifikasi efek dari gempa tadi terhadap bangunan atau terhadap permukaan atau terhadap yang di permukaan seperti apa ini yang juga kita teliti kaitannya nanti kami tunjukkan beberapa hasil analisanya kemudian ini secara umum dalam seismik hazard analisis kita bisa membagi menjadi tiga bagian utama pertama pendefinisian sumber tadi banyak dijelaskan oleh pawang kaitannya sumber di subduction maupun di intraplet kaitannya dengan patan-patan aktif di pulau jawa kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah mampu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi potensi sumber tadi kira-kira kalau terjadi gempa penjelaran gelombangnya seperti apa nah biasanya kita gunakan istilah fungsi atenuasi gelombang gempa kemudian yang menarik lagi tadi kaitannya dengan yang disampaikan pawang juga kalau misalkan gempa cuma hanya skala 4 skala 5 tapi di darat dengan kepadatan penduduk yang cukup rapat kira-kira efek geologi dekat permukanya seperti apa nah ini yang biasanya disebut delineasi efek lokal ini berkaitan dengan amplifikasi contoh amplifikasi ada beberapa kasus yang sumber gempanya tidak terlalu besar tapi karena lokasi di permukaan adalah berada di atas sedimen yang cukup tebal sehingga mengakibatkan adanya amplifikasi jadi ground shakingnya makin kuatnya yang terakhir adalah perhitungan resiko bahaya gempanya seperti apa ini bagian dari integrasi dari semua yang ada nah sebelum kesana kaitannya dengan earthquake source identifikasi dan karakterisasi kita bisa melihat proses ini dari berbagai sudut pandang keilmuan dari geological atau dari geologi kita bisa melakukan pemetaan dari berbagai pendekatan kalau kita bisa dekati dengan pemetaan geologi permukaan seperti apa apakah ada manifestasi permukaan kemudian kalau yang seperti yang dilakukan di sesar lembang dan di sesar pasuran oleh Bu Gayatri melakukan trenching atau membuat paritan atau membuat lubang galian kemudian diidentifikasi kaitannya dengan kegempaan atau paleoseismologi yang pernah terjadi kemudian ada juga kalau dari teman-teman geologi mengidentifikasi pendapan paleosunami atau pendapan paleoliquivasi kemudian bisa juga dari satelit imagery tadi dari sisi geobisik dan geodesi kita bisa melihat dengan pendekatan metode geobisika mulai dari yang potential field atau gravity planet klorik dan berbagai macam metode potential field yang lain kemudian ada high resolution seismic reflection atau langsung dari data tomography dan imaging intinya dari source identifikasi ini yang paling utama adalah mengidentifikasi kalau memungkinkan kita bisa mengidentifikasi reocuren rate atau return period dari gempa yang bendanya ada kemudian dinyatakan aktif kemudian dari sana kita bisa berharap bisa menghitung maksimum magnitude kenapa di sini maksimum magnitude karena kaitannya tadi dengan analisa bahaya gempa bukan berarti kita overestimate tapi untuk menyiapkan untuk menghadapi yang terburuk adalah biasanya kita melakukan perhitungan dengan dasar maksimum earthquake magnitude kemudian kaitannya karakterisasi tadi tipe patahannya seperti apa orientasinya bagaimana kemudian yang terakhir adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya seperti apa nah kalau mengacu dari di buku pusgen ada di publikasi Pak Astro Rifak juga ada seperti yang disampaikan tadi Pak Awang juga kita kenal ada beberapa jenis model sumber gempa pertama model gempa sumber subduksi yang di selatan Jawa tadi yang skalanya besar kemudian gempa fold kemudian ada gempa background atau grid seismicity sebenarnya antara gempa fold atau sesar ini sama gempa background bisa di posisi yang sama tapi untuk gempa background sebenarnya kalau saya boleh menambahkan tadi yang disampaikan Pak Awang bahwa gempa background sebenarnya adalah gempa yang terjadi di suatu daerah dengan karakterisasi sumber yang kita belum mampu menjelaskan dengan baik misalkan tadi tarikan garisnya ternyata tidak di situ itu bisa kita tangkap sebagai background seismicity atau grid seismicity untuk background seismicity di sini dibagi menjadi dua yang utama yang selo background source dan deep background source yang selo background tadi 0-50 kilometer sumbernya kemudian yang di background mulai 50-300 kilometer ini kaitannya dengan benio zone tadi kalau diilustrasikan di sini bisa kita lihat bahwa ilustrasinya bahwa untuk di benio zone ini sebenarnya intraslab tapi posisinya di kedalaman yang lebih dalam nah kalau kembali ke Surabaya bahwa seperti yang dijelaskan Pak Awang tadi bahwa slab di sekitaran Surabaya dia menujem dalam kemungkinan berarti di sini ada potensi sumber gempa juga tapi yang kedalaman lebih dari 50 kilometer tadi kemudian ini ilustrasi tadi bagaimana gempa terjadi sebenarnya tadi ada kopling atau ada locking ketika ada gaya yang terus bekerja kemudian termampatkan atau dia tidak tidak diteruskan dia seolah-olah terkunci kemudian ketika batas elastisitasnya terlampaui dia akan pecah jadi gempa tadi kalau di seismologi kita kenal dengan elastic ribbon theory nah kemudian kaitannya dengan apa patahan aktif patahan aktif kalau kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini ada tiga jenis patahan reactivated fault active fault dan inactive fault untuk sumbu X-nya adalah waktu sumbu Y-nya adalah kumulatif displacement atau kalau bisa kita analogin sebagai apa energi akumulasi jadi kalau misalkan di inactive fault pada waktu yang lampau dia sudah pernah pecah tetapi kemudian tidak ada perubahan kumulatif displacement sehingga di kemudian hari kemungkinan untuk menjadi gempa apalagi adalah sangat-sangat kecil yang aktif fault disini adalah energi akumulasi dia prosesnya masih mengumpulkan energi dan locking locking tadi yang mengakibatkan potensi gempanya menjadi besar kemudian yang ketiga reaktif fault yang mungkin kalau seperti yang disampaikan Pak Wang tadi bahwa sesar-sesar yang ada di sekitar pulau Jawa terutama di kota Surabaya termasuk reaktif reaktif apa kekotahan yang reaktifasi kaitannya dengan proses atau waktu akumulasinya sendiri ada yang continue ada yang dia breaking atau pecah kecil-kecil ada yang bisa sampai sampai tertahan berapa lama sehingga dia baru pecah nah ini tadi seperti yang disampaikan Pak Wang juga berdasarkan pengamatan geodesi pengamatan GPS ada stress akumulasi khususnya kalau kita lihat di pulau Jawa atau di sekitar di sekitar kota Surabaya bisa kita lihat ada misalkan di gambar ini ada garis putus-putus hijau disini yang diinterpretasi sebagai patahan kendeng tadi patahan kendeng mulai segmen Cepu segmen Waru segmen Surabaya dan segmen Belumbang nah disini bisa kita lihat ada stress akumulasi atau displacement pergerakan yang seolah-olah terkunci di sekitar zona kendeng ini yang ini yang akhirnya di diinterpretasi teman-teman geodesi sebagai locking tadi dia berpotensi menjadi sumber gempa tadi nah langsung saya ada ke kaitannya dengan potensi kota Surabaya ini data historical earthquake mulai dari tahun 1836 sampai 1967 mungkin kalau tadi pawang sampaikan sebelum 1900 itu berdasarkan apa konversi dari intensity ke magnitude kemudian instrumen baru mulai terdevelop dengan bagus dan terpasang dengan bagus di 1900 nah kami mencoba dari historical earthquake ini kita mencoba menganalisi menganalisa kaitannya dengan iso intensity earthquake dari skala MMI dari beberapa kejadian yang mulai dari 1836 sampai 1967 kita contouring kemudian kita lihat di Surabaya sebenarnya historical earthquake seperti apa nah berdasarkan hasil ini bisa kita lihat di sekitaran Surabaya MMI kira-kira 5-7 kalau kita lihat dari peak ground akselerasinya berdasarkan berdasarkan standar yang ada kira-kira berkisar dari 0,039 sampai 0,34 pegal akselerasinya PGA-nya kemudian kalau gempanya mulai dari dirasakan sedang sampai sangat kuat efek kerusakannya mulai dari kerusakan ringan sampai kerusakan sedang nah ini ini kami apa kami hitung mungkin nanti kaitannya dengan evaluasi atau hasil perhitungan berdasarkan data pusgen kira-kira ada kemiripan enggak dengan historical output ini kami melihatnya dari skala MMI dan skala GAL nah kemudian ini kalau kita lihat berdasarkan data pusgen juga kalau radius 300 kilometer dari Surabaya kita punya beberapa potensi sumber potensi sumber gempa yang sudah teridentifikasi mulai dari megatrust West Central Jawa kemudian East Jawa yang sebelah timur lagi Cepu Sumba kemudian ada beberapa patan-patan darat atau patan-patan yang di pulau Jawa dan Madura mulai dari sebelah timur mulai Pati Cepu Waru Surabaya Blumbang RNKS Bawean ini sudah teridentifikasi dan beberapa parameternya sudah di kalkulasi teman-teman pusgen nah ini ringkasannya untuk secara umum kalau dari dari hasil yang pusgen sampaikan mungkin nambahin juga ada perbedaan antara slip rate gempa dengan slip rate hasil pengukuran geodesi kalau tadi disampaikan Pak Awang juga kira-kira 1% dari potensi tadi yang akhirnya menjadi gempanat kalau kita lihat hasil-hasil pusgen rata-rata bisa kita simpulkan bahwa slip rate yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi gempanat tadi adalah 1% dari slip rate pengukuran geodesi kemudian kaitannya dengan mekanisme fokusnya atau mekanisme sumber gempa seperti apa didefinisikan mulai dari strive slip reverse slip atau trusting tadi kemudian didefinisikan apa ini yang masih ada generalisasi tadi atau simplifikasi mulai dari top di 3 km sampai kedalaman 18 km nah ini ini ada ada hasil dari penelitian kami yang sebenarnya bisa digunakan apa untuk mengkoreksi ini kemudian kaitannya sama panjang nah panjang dari patahan patahan-patahan di darat tadi yang disampaikan di publikasi pusgen juga sebenarnya kalau kita lihat lebih banyak interpretasi dari geologi permukaan untuk subsurface-nya seperti apa butuh penelitian lebih lanjut sebenarnya kemudian tadi kaitannya dengan megatrust di selatan jawa pusgen mendefinisikan menjadi 3 segmen mulai dari 8.5 untuk maksimum makdetudo-nya sampai 8.7 mungkin tadi yang disampaikan bahwa ya kemungkinan apa ada kemungkinan tapi kecil kalau boleh saya menyimpulkan seperti itu nah kaitannya dengan gempa background atau tadi background untuk seluruh orang dari 50 km dihitung berdasarkan tingkat aktivitas atau seismicity-nya kira-kira didapatkan sekitar 6.5 MW kemudian untuk dip untuk kedalaman 50 sampai 300 km diidentifikasi dengan nilai 7.8 nah yang menarik lagi ini ada beberapa kalau mungkin teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu atau adik-adik mahasiswa kalau di Bandung kita bisa lihat atau di Lembang gawir sesarnya cukup jelas sedangkan di Surabaya kita agak kesulitan melihat bendanya itu beneran ada atau enggak karena apapun alasannya hampir semua daerah ter-cover sama dapan alufiyo nah kebetulan ada satu lokasi di sekitar Peringin Anong kita melihat adanya mungkin bisa kita anggap sebagai bukti bahwa disitu ada trust trusting di Peringin Anong ini mungkin kalau dari dari garis tarikan pusgan memang agak sedikit jauh tapi model trustingnya disini ada dan kalau kembali ke konsep trusting tadi disampaikan Pak Awang juga bahwa kalau trusting sudutnya kurang dari 45 derajat tapi kalau di lapangan kita melihat sudutnya lebih dari 45 derajat kemudian nanti hasil pengukuran geopsika juga kita mendapatkan hasil yang lebih dari 45 derajat kaitannya dengan dip atau kemiringan dari patah nah yang gambar kanan bawah bisa kita lihat ada beberapa gempa besar ya besarnya disini besar kurang dari 4 kurang dari 4 bisa kita interpretasi berasosiasi dengan petan kendeng baik segmen Cepu segmen Waru maupun segmen Blombang untuk yang segmen Surabaya memang belum ada aktivitasnya belum terlihat berdasarkan pengamatan nah karena tadi di Surabaya hampir 80% tercover endapan aluvium kita kesulitan melihat bendanya seperti apa kemudian coba kita mengidentifikasi berdasarkan apa data-data bawah permukaan atau pengukuran geobisika nah ini ini apa peta geologi dari PPGL dari badan geologi nah kalau kita plot tarikan garis pusgen adalah di ujung bagian kuning ini ujung gambar bagian kuning ini berupakan bagian anti-clean nah ini posisinya di utara anti-clean kemudian kalau dari struktural framework atau tektonik regional dari dari kota Surabaya tadi seperti disampaikan Pak Awang juga bahwa disini ada dua sistem utama ada yang nautis southwest dan ada yang barat timur ini kita lihat nah dari dasar ini kemudian kami menentukan desain survei pengukuran metode geofisika yang pertama adalah metode magnetotelurik yang kedua adalah metode gravitasi dari apa linemen atau tarikan garis di permukaan tadi kita coba grid atau kita coba tentukan titik-titik pengukuran untuk metode magnetotelurik kita punya 15 titik pengukuran kebetulan memang kami ukur banyak lebih di bagian timur karena lebih dekat ke kampus kemudian yang sebelah barat identifikasi permukanya cukup jelas karena ada batas anti-clean tadi sedangkan di timur ditutup sama endapan alubium tadi kemudian ini untuk gravity metode gravity nya kalau dari kedua metode tadi kita bisa lihat hasil interpretasinya bahwa firm bahwa bendanya ada barangnya ada patan surabaya dan patan waru meskipun tadi balik lagi bahwa metode geofisika kita punya uncertainty kita punya ketidakpastian kita punya resolusi nah untuk data magneto fluorik dan gravitasi memang ketidakpastian masih cukup tinggi jadi bentukan patahnya tadi atau interpretasinya tadi lebih subjektifitasnya cukup tinggi jadi ini masih bisa jadi bahan diskusi kaitannya dengan geometri berdasarkan pengukuran metode magnetotelorik dan gravitasi mungkin yang menarik ini juga dikaitkan dengan pawang tadi kebetulan pawang aktif di seismic eksplorasi nanti di bagian akhir saya tunjukkan beberapa yang menarik kaitannya dengan sebenarnya untuk identifikasi geometri dari sesar kendeng sebenarnya sudah banyak tercover lintasan seismik aktif sebenarnya kalau kita bisa inisiasi tadi dengan kerjasama terus kemudian bisa melihat data seismik kaitannya untuk identifikasi patahan-patahan kaitannya dengan kegempaan mulai dari kendeng di cepu sampai di bagian Surabaya tadi akan lebih menarik seperti ini nah ini dari kalau di seismologi kita kenal untuk identifikasi geometri patahan kita menggunakan properti kecepatan disini dari hasil mana itu dan gravitasi kemudian dikonsort kita buat lintasan utara-selatan yang kira-kira memotong di sekitar garis lurus di sekitar sungai Surabaya atau Kali Surabaya kita bisa melihat adanya pola tinggian tadi pola tinggian ini disini ada anti-clean kemudian kita punya low velocity ini yang kaitannya dengan tutupan sedimen nah tutupan sedimen ini yang kalau dikaitkan dengan analisa bahaya gempa kalau misalkan ada gempa terjadi di bawah entah di persis di bawahnya atau agak ke utara atau agak selatan ini ada kemungkinan terjadi amplifikasi amplifikasi tadi seberapa besar tergantung sama tadi ketebalan sedimennya seperti apa kontras kontras kecepatan gelombang es dari sedimennya seperti apa nah ini tadi dari hasil interpretasi berdasarkan gravity sama magneto teluri kita bisa lihat untuk depth kira-kira untuk yang Surabaya atau patahan Surabaya kita bisa delineasi bagus interpretasi bagus kira-kira kedalaman mulai dari 0 sampai 7,5 kg kemudian tadi deepnya agak sedikit apa tadi kalau dikaitkan dengan trust dia lebih besar dari 45 derajat mungkin ini tip atau manifestasi lebih ke dangkal jadi dia lebih lebih steep deepnya kemudian untuk yang segmen waru apa dia lebih lebih dalam 0 sampai 11,5 kg mungkin warnanya agak salah mungkin nanti yang Surabaya adalah yang hijau kalau di disini yang kuning kalau yang waru kalau di gambar patahnya ini yang kuning tapi ini yang biru nah untuk panjang karena survei kami masih tersegmentasi di bagian kota Surabay jadi kami menggunakan parameter panjang yang dipublikasikan puskin tadi nah selain itu juga kami mencoba melakukan pengukuran GFCK juga di sekitar sesar Kali Surabaya ternyata selain dua sesar utama yang tadi kaitannya dengan kendeng tadi kita punya ada sesar Kali Surabaya seolah-olah ada dua tarikan garis ini berdasarkan pengukuran metode GFCK bisa kita lihat keberadaan sungai Surabaya atau Kali Surabaya tadi sebenarnya bisa kita interpretasi sebagai di atas adanya zona patahan kalau kembali ke peta geologi sebenarnya disini tarikan garis ini sudah cukup jelas berdasarkan peta geologi di tahun 1995 kita mencoba melihat bawah permukanya seperti apa kalau di permukaan kita tidak bisa mengidentifikasi dengan baik keberadaan patahan Kali Surabaya tadi ini contoh segmen yang lain atau lintasan yang lebih ke arah selatan kemudian ini lebih ke selatan lagi tadi keberadaan patahan di sekitar antiklin Kuyangan pun dilihat tadi ada patahan juga terlihat dengan baik kemudian ini plot dari sungai Surabayanya nah kebetulan apa untuk patahan Kali Surabaya ini masih belum teridentifikasi dengan baik kaitannya dengan aktivitasnya karena memang apa di permukaan tidak bisa dipetakan dengan baik meskipun di peta geologi ada tarikan garisnya kita susah mengidentifikasi kemudian di permukaan sudah banyak pemukiman kita tidak bisa mengeksplore lebih lanjut sehingga apa untuk kaitannya dengan patahan Kali Surabaya ini sebenarnya butuh butuh eksersis lebih lanjut butuh butuh penelitian lebih detail pertama kaitannya dengan geometri kedua kaitannya dengan tingkat aktivitasnya nanti teman-teman geomatika atau geodesi BTS juga intens melakukan pengukuran GPS geodetik secara periodik di sekitar titik-titik ini kemudian selanjutnya tadi yang seperti saya sampaikan kaitannya dengan skenario analisis kalau kita bermain dengan parameter tadi karena ini multi-skenario ini simulasi kita sudah mengidentifikasi sumbernya tadi yang khususnya di Surabaya tadi kaitannya dengan Patan Waru dan Patan Surabaya kemudian data utamanya adalah slip rate dari pengukuran GPS geodesi kemudian kita coba evaluasi berdasarkan time tertentu mulai dari 500 ribu dan 2.500 tahun kira-kira probabilitas atau kemungkinan kejadiannya seperti apa nah ini seperti yang tadi disampaikan Pak Awang juga bahwa di seismologi kita kenal Wells and Coopersmith tahun 94 melawan publikasi kaitannya dengan maksimum potensi maksimum magnitude yang dihitung berdasarkan geometri pertama adalah panjang kemudian lebar patahannya atau didekati dengan luasan area dari patahannya di 1999 juga ada publikasi Summerville di kaitannya dengan maksimum magnitude atau potensi magnitude maksimum yang bisa terjadi tapi ini berdasarkan luasan bukan panjang dan lebarnya banyak-banyak nah kalau berdasarkan persamaan yang kita mengacu Wells Coopersmith dan Summerville kita kami melakukan perata-ratahan kira-kira untuk patahan Surabaya maksimum magnitude di sekitar 6.6 kemudian maksimum magnitude patahan waru kira-kira 7.2 nah kembali lagi apakah ini mungkin mungkin atau tidaknya tadi balik lagi ini hanya berdasarkan geometri atau barangnya nah sedangkan kita tahu bahwa gempa tadi kemungkinan terjadi meskipun dia reaktifasi tadi adalah hasil dari stres akumulasi nah stres akumulasi tadi kita bisa lihat atau kita bisa ekstrak informasinya berdasarkan pengamatan pengamatan biodesi yang tadi berdasarkan GPS kita punya 1% dari sleep rate apa geodetical sleep rate kita interpretasi sebagai earthquake sleep rate tadi dari sini kami mencoba melakukan perhitungan mensimulasikan kira-kira kalau patahan Surabaya sleep rate nya tadi kalau di buku pusgen dia dinyatakan 0,05 mm kemudian kita mencoba menghitung TR di sini adalah return period kira-kira kalau sleep rate nya segitu sekian milimeter maksimum magnet dengan magnitude sekian kira-kira periode ulangnya berapa tahun nah kalau di sini kita lihat untuk apa dengan sleep rate 0,05 mm kita butuh waktu kira-kira 19.000 tahun bisa menghasilkan gempa dengan besaran tadi 6.6 kemudian dengan sleep rate 0,1 di sekitar 9.000 tahun kemudian sleep rate 0,5 ini bisa sampai 1.000 tahun kalau dikaitkan dengan definisi aktif yang dipahami bahwa dia waktunya kurang dari 10.000 yang memungkinkan apa kalau ini yang mulai dari sleep rate 0,1 sampai 0,5 kemudian untuk segmen waru karena dia dimensinya besar kalau dengan sleep rate yang sama dengan Patan Surabaya dia butuh waktu yang lebih panjang 56.000 tahun untuk sleep rate 0,1 dia butuh 24.000 tahun sleep rate kemudian dari masing-masing sleep rate tadi kita mencoba melihat probabilitas kejadiannya seperti apa dalam menghitung probabilitas kejadian kita butuh time frame time frame disini kita mencoba mulai dari 500 1000 tahun 2500 tahun kira-kira apa kemungkinannya tadi dari 2% sampai 12% untuk sleep rate 0,05 mili sedangkan untuk sleep rate 0,5 bisa sampai 72% untuk waktu pengamatan 2500 tahun begitu pula dengan Patan Waru tadi probabilitasnya dia relatif lebih kecil dibanding Patan Surabaya kenapa karena tadi gempa terjadi karena adanya stres akumulasi ketika kita punya bidang patahan besar dia butuh waktu lebih panjang untuk tadi locking atau ngumpulin energi supaya dia bisa pecah tadi jadi dimensi tadi juga mempengaruhi besar kecilnya return period atau waktu pengumpulan energi tadi nah tadi seperti disampaikan probabilitasnya mulai dari 2% sampai sampai 13% untuk patahan Surabaya untuk waru probabilitas kejadiannya lebih kecil kembali lagi bahwa disini menggunakan perhitungan sleep rate-nya 0,05 seperti yang dipublikasi pusgen tadi kemudian kayak tanya shallow background dengan magnitude maksimum 6,5 moment magnitude kemudian ada parameter kegempaan tadi dengan kedalaman kira-kira mulai dari 10 km atau dikunci di 10 km kira-kira dampak di permukaan seperti apa kita mendapatkan untuk 2.500 kita hanya dapat 0,18G 0,18G ini di MNI kira-kira di 5,6 MNI kemudian kita kenal ada dipenio tadi yang mulai dari 50 km ke bawah periodenya lebih pendek kira-kira di 1000 tahun maksimum sekitar 0,14G dari hasil multiskenari analisis ini kemudian kita mencoba lebih lebih luas lagi kira-kira efek terbesar efek terbesar yang mana yang bisa mempengaruhi ground shaking atau getaran gempa yang ada di kota Surabaya sehingga kita mencoba melihat tadi kira-kira radius 300 km dari kota Surabaya potensi sumber mana yang dominan atau berpengaruh terhadap kalau terjadi gempa di Surabaya lebih kuat dirasakan kemudian kita lakukan perhitungan atau ground shaking calculation prinsipnya tadi kita mendefinisikan sumbernya kita menentukan fungsi atenuasinya yang digunakan seperti apa kemudian kita melihat efek lokalnya seperti apa kaitannya dengan amplifikasi terus terakhir ada perhitungan resikonya untuk parameter di proses yang kami lakukan kami mengadopsi semua parameter yang diturunkan dari push gain kita lakukan analisa perhitungan berdasarkan data tadi kemudian kita lihat sebaran geologinya sebaran batuan di permukaan seperti apa elevasinya seperti apa kemudian sebelumnya kita sudah pernah melakukan penelitian kaitannya dengan estimasi bedrock engineering bedrock atau batas lapisan keras kita sudah punya petanya kemudian kita mengacu pada persamaan atenuasi yang digunakan push gain juga kemudian kita menggunakan klasifikasi jenis tanah yang di di apa yang dihasilkan dari buku push gain di periode sebelumnya di 2010 kemudian menjadi SNI di 2012 kaitannya bangunan tahun keempat kemudian dari data yang kami punya kita lihat untuk Surabaya sendiri sebenarnya secara umum kembali lagi bahwa didominasi oleh endapan alupium karakteristik tanahnya adalah tanah lunak nah efeknya nanti adalah ke potensi amplifikasinya tadi seperti apa hasil perhitungan amplifikasinya seperti apa nah dengan menggunakan metode yang dikembangkan Roser dan Gosar kita mencoba menghitung amplifikasinya kita dapatkan peta amplifikasi bahwa untuk apa minimum sekitar 0,9 maksimum sekitar 1,5 nah rata-rata maksimum amplifikasi berada di apa kalau di peta geologi di zona yang berwarna putih atau endapan alupium baik yang di utara maupun yang di selatan disini efek interpolasi jadi agak tertarik ke atas nah dari semua parameter yang ada kemudian kita lakukan perhitungan PGA-nya untuk yang dievaluasi adalah periode 2.500 tahun dan periode 500 tahun ini untuk periode 2.500 tahun PGA berkisar dari mulai dari kurang dari 0,35 sampai lebih dari 0,5 kalau kita lihat kembali ke tadi apa pensekalahan berdasarkan apa intensitas instrumen tadi lebih dari lebih dari 0,35 sampai 0,5 kira-kira berada di ini mulai MMP 6 sampai 8 kira-kira dirasakan mulai dari kuat sangat kuat atau menjadi sangat kuat kemudian ketika di di konversi menjadi potensial potensi kerusakannya mulai dari ringan sampai sedang keberat nah dari beberapa sumber tadi coba kita lihat kira-kira yang dominan mempengaruhi ground shaking di kota Surabaya tadi sumber yang mana kita coba dekomposisi mulai dari patahan pati sampai background apa selo background ternyata yang dominan adalah selo background selo background disini tadi maksimum magnetudonya 2 apa 6.5 dengan kedalaman 0 sampai 50 kelima tersebut untuk posisinya karena ini selo background apa grid seismicity dia tersebar sepanjang di bawah zona evaluasi tadi nah selain tadi selain kita cek dengan intensity map yang kita ekstrak dari historical earthquake kita kita juga mencoba melihat apa hasil dari perhitungan pusgen kira-kira PGA maksimum di atau min PGA di di kota Surabaya tadi untuk periode 2500 tahun berapa itu secara umum nilainya hampir sama sekitar 0.4 nah 0.4 tadi kalau di konversi ke MMI tadi moderate heavy gempahnya sangat dirasakan tapi kembali lagi perhitungan ini apa hasil simulasi tadi kemudian untuk periode yang lebih pendek 500 tahun kita bisa lihat mulai dari 0.2 sampai 0.28 kalau dari skala intensity gempa 5 sampai 7 apa dirasakan sedang kuat sangat kuat kemudian efek terhadap kerusakannya mulai dari sangat ringan ringan dan sedang kembali ketika dilakukan dekomposisi tadi dominan dominannya adalah background kalau disini background deep karena periodenya lebih pendek kalau seluruh background tadi periodenya 3000 tahun kalau di background deep sekitar 1000 tahun tadi sehingga lebih dominan efek dari background deep yang memang maksimum magnitudenya sekitar apa 8 poin 5 tadi nah kemudian apa secara distribusi bisa kita lihat konsentrasi ada di antara dua antiglin tadi antiglin lidah dan antriklin gulianan untuk crosscheck tadi kita juga lihat distribusi yang dihasilkan untuk peta yang hasil perhitungan kami sekitar 0,26 untuk rata-ratanya dari pusgen kira-kira 0,19 nah perbedaan ini sebetulnya tadi kaitannya dengan periode 500 atau 2500 yang mengakibatkan perbedaan adalah karena kami lebih detail memetakan tadi soil apa delineasi efek lokalnya jadi adanya amplifikasi depth dari engineering bedrock yang kita petakan jadi kemungkinan efek ini parameternya sehingga ground shaking-nya relatif lebih kuat mungkin dari penelitian yang kami lakukan kesimpulannya pertama kaitannya dengan sumber bendanya ada kita bisa mengidentifikasi dengan baik meskipun tadi kembali resolusinya resolusi metode gravity dan metode magneto telurik tidak terlalu bagus tidak terlalu detail tapi kita bisa mengekstarin kira-kira kedalamannya mulai dari 0 sampai 11 km kemudian tadi berdasarkan data yang kami punya klasifikasi jenis tanahnya juga Surabaya berada di dominan berada di kelas situs tanah lunak nah ini yang menjadi PR selanjutnya bahwa ketika tadi dikaitkan dengan building code bangunan yang berada di kelas situs tanah lunak ini butuh treatment yang lebih dibanding misalkan dia berada di atas batuan nah ini yang secara alamiah memang Surabaya secara dominan di cover ditutupi ditutupi sama endapan aluvium tadi kemudian kaitannya dengan amplifikasi amplifikasi kira-kira 1 sampai 1.4 karena berdasarkan tadi endapan aluvium tadi nah selanjutnya adalah kaitannya dengan potensi sumber tadi kita masih harus riset lebih jauh penelitian lebih jauh lebih detail kaitannya verifikasi potensi sumber tadi nah ini yang nantinya akan menjawab apakah mungkin tidak apa di Surabaya bisa sampai 6.5 kita masih butuh penelitian lebih detail tadi kemudian kaitannya dengan bahaya gempa perlu dilakukan perhitungan perhitungan ulang menggunakan data yang lebih lengkap mungkin ini tadi yang sebagai bahan diskusi dengan mungkin pawang bisa support nanti kalau saya cek dari data seismik yang dipublikasikan dirjen SDM dirjen migas SDM sebenarnya untuk zona kendang apa coverage seismiknya cukup bagus dari seismik aktif kalau bisa kita inisiasi atau bisa mengakses data di sekitar zona kendang kaitannya untuk kepentingan penelitian kegempaan mungkin bisa lebih baik bisa lebih melakukan detailing tadi kaitannya dengan geometri dari patahannya untuk mengevaluasi potensi sumbernya sebenarnya berapa MW mungkin itu Mas Haris yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Firman atas pemapanan materinya yang lengkap dari metode gravity kemudian ada metode magnetotelorik serta ada multi skenario analisisnya kaitan menarik di sini dari saya adalah adanya potensi amplifikasi akibat gempa yang terjadi karena di Surabaya diisi oleh endapan aluvium baik Bapak Ibu materi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita sesi selanjutnya adalah sesi diskusi saya akan mulai menyampaikan pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat maupun kolom komentar di Youtube apabila ada mohon panitia saya diinfokan saya mulai dari tiga pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat Zoom yang pertama dari Bapak Trihandio Randy Satria mohon izin bertanya Pak Awang dari penjelasan karakteristik subduksi megatras Pulau Jawa adalah makin ke timur semakin tua usianya dan juga di kampung apakah ini berarti bahwa skala gempa intraprit akibat reaktifasi sesar yang akan terjadi di area timur Jawa misal Surabaya akan lebih kecil dibandingkan area barat Jawa misal DKI Jakarta terima kasih seperti yang dari Bapak Trihandio kemudian dari Ibu Julia Tavi masih kepada Pak Awang peristiwa gempa bumi berkaitan erat dengan patahan bagaimana sistem faktal subduksi selatan Jawa bagaimana kaitan variasi dimensi faktal dengan heterogenitas kondisi geologi di zona subduksi kemudian kepada dari Bapak Toto Robandio Barangkali Pak Firman bisa menjawab pertanyaan berikut apakah data informasi kegempaan sudah dijadikan referensi atas regulasi kebijakan bangunan atau gedung negara dan atau privat berapa waktu periodik untuk dilakukan evaluasi kondisi saat ini seperti apa yang pertama barangkali Pak Awang bisa memberikan jawabannya terhadap Sumatra juga kan kita juga bisa melihat beberapa gempa juga terjadi di sesar Sumatra yang panjang itu itu juga kebanyakan juga stres utamanya dari oblik subduksi dari Sumatra rata-rata memang kegempaan di sesar Sumatra itu lebih besar dia pun sama merupakan intraplate fold walaupun posisinya di pinggir itu mirip-mirip dengan sesar-sesar tua di Jawa walaupun secara tektonik agak berbeda kejadiannya tetapi reaktifasinya tetap sama dia membutuhkan stres utama dari tektonik subduksinya yang awalnya yang primernya nah di Jawa pun sama seperti yang tadi kita lihat sistem koplingnya mestinya semakin melemah ke arah timur dan paling lemahnya akan ada di arah musa tenggara itu mau tidak mau karena memang konsekuensinya seperti begitu karena umur plate subduksinya yang oceanic plate makin tua ke arah timur jadi kalau kita bandingkan bagian barat Jawa dengan bagian timur Jawa ya primary stress utamanya akan melemah ke timur mestinya dan itu pun kelihatannya sudah terlihat di kegempaan-kegempaan yang terukur yang dari tahun 1900 kelihatan gempa yang besar itu ada di 1903 7,8 7,9 itu di bagian paling barat dari Jawa sementara ke timur dia agama lemah 7,6 sekitar segitu nah bayangannya kita karena itu merupakan primary stress dan kemudian juga mengirim mengirim stress propagasinya ke tengah-tengah Jawa terus akhirnya juga mengaktifkan sesuatu yang intraplate dengan cara pergerakan mereka itu sebenarnya bisa didekati juga dengan kawan-kawan dari Geomatika atau Geodesi yang mengukur sleep rate dari setiap sesar dari bagian barat Jawa dengan ke bagian timur itu bagaimana kecenderungannya apakah konsepsi itu benar kalau kita sebenarnya itu menduga secara logika akan seperti itu stress-stress utamanya memang mengecil ke bagian paling timur seperti kita lihat tadi di bagian Nusa Tenggara paling hanya 6,5 magnitude-nya kejadiannya megatrustnya artinya memang itu melemah secara umum apakah dia mengirim propagasi gaya ke bagian tengah yang mereakui sesar pun akan seperti itu artinya kita bisa menduga secara logika itu berarti sesar di bagian barat Jawa akan teraktifasi lebih kuat dibandingkan ke arah timur secara sederhana memang itu konsekuensinya seperti itu kalau kita lihat bikin secara logika hanya memang memang yang bermain dengan sistem reaktifasi itu tidak tidak tunggal tadi dari penjelasannya Pak Firman mungkin lebih jelas kalau kita bermain di skala vertikalnya juga ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi anomali misalnya kita punya akumulasi stress yang sekian lama jadi kita bermain dengan waktu sekarang kalau secara dimensi energi memang makin melemah ke timur mau gak mau itu karena itu seperti hukum mengikuti umur plate yang makin tua jadi primary stressnya mengecil ke timur otomatis propagasinya pun mengecil ke timur tapi kalau kita bicara waktu misalnya ada ada akumulasi yang besar walaupun sleep rate-nya kecil tapi akumulasinya gede jadi batuan di situ energi potensi terbangun lebih lama terus suatu waktu dia akan pecah atau failure mungkin itu bisa saja menyebabkan anomali anomali kegempaan yang lebih gede daripada rata-rata konsekuensi logis seperti yang jadi kira-kira gitu secara logika memang begitu mestinya ya tetapi ada beberapa anomali bisa terjadi kalau kita melihat strain accumulation atau stress accumulation-nya lebih lama dibandingkan yang lain-lain kira-kira begitu ya untuk Mas Trihanin Dio terus untuk Ibu atau Mbak berikutnya ya tentang fraktal sejauh yang saya tahu kita belum pernah ada studi fraktal untuk subduksi di Jawa itu yang pernah saya lihat itu disubduksi di Banda itu di Banda itu pernah beberapa peneliti melakukan studi fraktal untuk sistem subduksinya menarik sebenarnya kalau kita ingin melakukan studi untuk sistem fraktal di Jawa dari bagian paling barat ke arah timur ini juga akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya karena kan itu sebenarnya kompleks walaupun kita punya keteraturan yang bisa dilihat bahwa umurnya umur fraktal makin tua ke timur terus kemungkinan sistem decoupling-nya makin melemah tapi kita juga bisa memasukkan berbagai parameter kalau kita ketahui berbagai parameter hanya sayangnya juga sebagian besar dari parameter itu kita dapatkannya dari ekstrapolasi termasuk kawan-kawan dari geometrika juga mendapatkan data-data itu seperti sleep rate deficit sleep rate itu kan dari ekstrapolasi karena kita kan tidak punya semacam oceanic bottom seismometer yang ditanam di dasar laut kita tidak punya jadi artinya kita tidak punya near field station atau penelitian yang langsung merekam datanya dari hasil ekstrapolasi tapi sebisa mungkin data-data itu kita ambil ya tidak apa-apa itu kita masukkan sebagai parameter-parameter untuk melakukan studi fraktal yang pernah saya lihat juga studi fraktal di sesat Sumatera itu juga dilakukan di semua segmen ada sekitar belasan segmen sesat Sumatera itu dilihat fraktal-fraktalnya jadi diberapa dimensi fraktalnya ketahuan nah itu sebenarnya menarik untuk dilakukan di Jawa karena kompleks juga subsistem subduksi Jawa itu nah kalau kita punya dimensi fraktal didekatkan dengan itu kita bisa punya pendekatan lebih baik ya tadi-tadi saya mencoba menjelaskan beberapa parameter yang berbeda kan sistem subduksi Jawa dengan Sumatera pertama dari segi umur itu sudah jelas dari umur kemudian dari focal mechanism dari focal mechanism itu sudah jelas kebanyakan sasar normal kalau di Jawa di Sumatera dia trust trust fall kebanyakan terus magnitude yang sudah terekam memang semua di bawah 8 nah terus kita bisa dekati juga dengan berbagai data misalnya kalau kita bisa punya data yang lebih detail misalnya kita punya batimetri topografi terus termal termal data dari semua sistem subduksi itu kita masukkan semua terus kita analisis dengan mekanisme fraktal akhirnya kan kita bisa dapatkan nilai fraktal masing-masing per segmennya kan Pusgen juga sudah membagi segmen-segmen Jawa itu subduksi Jawa ada jadi tiga ada Selah Sunda ada Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur nah itu menarik untuk dicari setiap segmen jadi artinya Pusgen pada saat mengeplot angka maksimum magnitude itu sudah sudah ada juga dukungan dari sistem fraktal hanya saya belum pernah pernah tahu ada studi fraktal buat sistem subduksi Jawa atau mungkin saya nggak tahu ada papernya saya nggak tahu kalau ada menarik sekali dimasukkan seperti itu untuk kepentingan mitigasi juga nanti kira-kira itu yang bisa saya jawab saat ini untuk Mbak Yunalia terima kasih Pak Awang kemudian selanjutnya Pak Firman Pak Toto Rupandio tadi kaitannya dengan ini ya mas apa dasar referensi kebijakan ya mas ya oke terima kasih sebenarnya gini apa kaitannya dengan hasil penelitian tim ITS mulai dari 2018 ketika di Surabaya ada usulan perubahan RT RW data hasil analisa kami dari tim ITS sudah menjadi acuan juga jadi sebenarnya mulai pelan-pelan kita diseminasikan kemudian kita mencoba mengakomodir ini kaitannya dengan kebijakan dari pemerintah level kota sebenarnya nah kemudian di tahun ini juga mulai dari tahun 2020 kita mencoba reevaluasi lagi perhitungannya seperti apa nah mungkin nanti juga Pak Amin bisa menambahkan hasil terbarunya nanti menjadi apa menjadi dasar juga jadi buat referensi kebijakan buat pemerintah kota mungkin itu mas terima kasih Pak Firman ini karena tambahan dari Pak Wahidi Ciprosis Foyo cukup panjang barangkali Pak Wahidi bisa menyampaikan secara langsung hal tersebut kepada Pak Awang terima kasih Assalamualaikum Bapak Ibu Pak Awang terima kasih Pak Awang saya ingin menambahkan perbedaan magnitude di megatrust di Sumatera dan Jawa antara lain tadi kan sudah panjang lebar disampaikan Pak Awang saya ingin menambahkan yang untuk lebar coupling zone itu di subduction di Sumatera itu kan oblique Pak jadi itu tambah lebih ini lebih panjang lagi gitu kemudian yang menarik mungkin saya lupa tidak nyampaikan ke Pak Awang ini ada paper yang menarik jadi pakai ini rasio antara ini kecepatan gelombang primer dan sekunder itu akan menunjukkan water content dari mantle dari plate-nya itu itu jelas kelihatan sekali kalau plate di Jawa yang lebih tua itu rasio-nya lebih kecil karena VS-nya lebih tinggi kan kandungan airnya sedikit jadi itu menurut saya tidak terbantahkan karena pengukuran langsung jadi menarik sekali menurut saya kemudian ini Pak Awang ada saya baca tidak hanya satu penulis jadi kendeng trust itu bukan karena trust karena propagasi stress dari dari operating plate dan ini ya tapi ada yang mengatakan itu volcanic flexuring jadi karena beban beban volcanic sehingga seolah-olah kenampakannya seperti trust gitu ada yang mengatakan seperti itu ini menurut Pak Awang bagaimana kemudian saya tambahkan lagi mumpung bicara jadi ada tidak hanya paper-paper lama seperti Sima Juntak tadi yang Pak Awang tunjukkan kemudian juga Warren Hamilton yang menarik secara regional ditarik aja dari Paribis ke Kendeng kemudian sampai ke Flores Trust tapi yang terbaru Kaulali juga melakukan hal yang sama padahal tadi kan kita sudah jelas antara parameter itu sangat berbeda terbentuknya Trust kalau kita mempercaya itu Kendeng Trust dan Flores Bek Ah Trust sangat berbeda kemudian saya selain menanyakan tadi saya ingin berpesan aja kepada kawan-kawan yang hadir disini bahwa deformasi yang ada di permukaan itu bukan hanya manifestasi dari dari stress yang mengenai blok-blok patahan tapi juga lebih jauh lagi itu manifestasi dari dinamika mantel yang jauh di bawahnya jadi menurut saya saya sangat setuju yang disampaikan Pak Awang kita harus kita harus mempertimbangkan apa karakteristik mantel yang ada di bawahnya tidak hanya apa yang kita lihat apa yang kita observe di permukaan saja itu yang ingin saya sampaikan terima kasih Haris saya kembalikan waktunya terima kasih terima kasih Pak Awang terima kasih Pak Awang barangkali ada tangkapan dari pertanyaan beliau tadi ya terima kasih Mas Haris Pak Awang jadi menarik sekali Pak tadi tambahan katanya jadi nanti tolong dikirimkan lagi papernya Pak untuk yang PVPS itu menarik sekali karena memang logisnya kalau yang makin tua tentu kandungan airnya makin sedikit Pak ya sehingga PVPS buensinya juga turun tidak akan buoyant artinya kan karena dia lebih beku lebih tua nah otomatis itu nanti akan berpengaruh ke kapolnya Pak ya ke sistem copingnya untuk yang lebih tua jadi memang masih sinkron Pak ya masih sinkron dengan penjelasan yang tadi nah kalau masalah origin kendeng teras Pak memang beberapa seperti grupnya dari Sotisisi Research Group memang berpendapat begitu Pak jadi kendeng teras itu lebih banyak karena flexor karena volkanik nah kebetulan memang dia merupakan pinggir 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 volkanik kejadiannya kendeng keras itu sehingga mereka menduganya itu mungkin karena kerubungan karena volkanik flexoring termasuk pembentukan dalaman-dalaman tadi Pak kalau kita tarik malah mulai dari dalaman Bogor 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 Trap Nostra Yutrap yang di Oncor Jawa Timur maupun sampai ke Selat Madura itu juga katanya karena memang flexor flexor besin dari volkanik nah hanya di dalam hal ini origin itu bisa saling seperti mana telur mana ayam duluan karena gini sebenarnya si kendeng teras sendiri materi yang dideformasinya itu volkanik juga Pak kebanyakan volkanik seperti kalau di Jawa Timur itu mulai dari formasi Merawu Merawu Pelang Kalibang sampai ke Pucangan itu kan terlibat di dalam kendeng termasuk yang di Surabaya kan banyaknya Pucangan artinya dia dia sendiri memang kebetulan formasi yang ada pada saat Neogen itu memang kebanyakan volkanik karena saat-saat itu kan memang si senter volkanik sudah bergerak 50 km dari Jawa Selatan ke tengah nah kemudian juga kita punya satu sistem subduksi yang yang di Selatan Jawa juga di Neogen jadi dua-duanya itu bisa terjadi Pak jadi bisa saja si stres dari subduksi itu mengirim pursir stres Pak jadi pursir deformation itu pasti akan bikin arah-arah trust atau deformasi atau kompresi structure yang ke arah timur sebenarnya mulai dari sejak Bogor Pak mulai dari Bogor ke Not Serayu terus sampai ke Kendeng itu parahnya akan ke arah timur Mereka memang makin menguat kelihatannya di daerah Kendeng jadi artinya saya sih masih bisa berargumen bahwa tetap dari dari pursirnya deformasi terus melibatkan volkenik melibatkan volkenik yang di deformasinya jadi seolah-olah si Kendeng trustnya itu seperti dari fracturing volkenik jadi sebenarnya tapi sebenarnya itu justru si volkenik itu terlibat di dalam deformasi nah disitu akan 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 banyak tektonik trust di dalam volkenik materialnya itu mulai dari dari merauh dari pelang ke pucangan itu akan tebal sekali nah itu sebenarnya yang menenggelamkan flexor di daerah di utaranya sehingga kita mendapatkan randu belatung zone terus Not Serayu yang menjadi daerah yang sangat dalam ini secara graffiti juga dalam sali jadi itu Pak saya pikir ya justru si volkenik itu terlibat dalam deformasi dari transport dari selatan nah terus akibatnya jadi fracturing basin di itunya di utara mereka gitu bukan keneng trustnya sendiri saya pikir begitu nah memang saya lihat juga Pak saya juga baca papernya Kulali itu juga dia memang cenderung kelihatannya menarik semua gitu menarik semua jalur-jalur yang satu kelurusan di buku pusgen juga digambarkan Pak tapi kelihatannya dari geodesi dari geometrik gak sepakat gitu seperti contoh Baribis Pak yang agak jadi riskan jadi critical factor di Baribis Pak karena kan oleh Kelali kan itu diteruskan sampai kesuatannya apa-apa Baribisnya itu bahkan sampai ke Selat Sunda gitu nah itu kan jadi ribut jadi orang-orang malah itu Baribis ada sampai ke selatan Jakarta padahal kan Baribis kalau dari data-data satelit gitu yang lain-lain itu berhenti paling di sekitar Karawang nah emang kalau seperti mulai dari Pak Wahab Sumanjuntak Warren Hamilton tentang Pak Sumanjuntak kan regionalis itu cenderung melihat yang semua struktur-struktur yang satu garis itu ditarik jadi satu orang orijinnya lain-lain kemudian juga umuran juga lain-lain walaupun mereka searah tapi kita bisa lihat orijinnya lain-lain contohnya misalnya yang Flores Pekatras tadi saya sudah bahas itu orijinnya lain itu dari kerah kontinen transisi utara atau bandasi di sebelah utara Flores ke bawahnya busur musuh Tenggara arahnya seperti itu kalau ditarik segaris dengan Kendeng kita tahu Kendeng berbeda bahkan arah vergingnya kan lain kalau Kendeng arah vergingnya ke utara naik semua ke utara sementara yang ini yang masuk dari utara walaupun sama arahnya blok yang naik utara sama-sama tapi kan orijinnya lain kalau tadi yang saya bilang si Kendeng Truss dia lebih lebih ke lebih kemana ke pursir deformasi dari selatan nah kalau yang si Flores Backup Truss justru dari utara arahnya yang lebih aktifnya yang under trussing dari kerak transisi atau kerak Oceanic Bandar masuk ke bawah itunya Timur itunya Nusa Tenggara jadi gitu Pak nah terus yang saran Pak Wahyudi juga bagus tadi memang betul kita harus lihat masalah mental mental dynamic terhadap pola-pola ini pola-pola deformasi permukaan apalagi kalau bermain di korak kontinen yang tipis itu justru deformasinya kuat dari mental berpengaruh terhadap krasel kira-kira gitu Pak Wahyudi ini sesi pertanyaan terakhir ada tiga pertanyaan satu pertanyaan untuk Pak Awang izin bertanya Pak Awang dari Pak Irwan Susilo Pulau Sabu merupakan hasil agresi kenapa di sekitar Pulau Sabu data kegempaan minim terima kasih kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga itu ditujukan kepada Pak Firman yang pertama dari Ibu Zunalia Muntavi tadi disampaikan hasil faktor amplifikasi 1-1,4 nilai FPS untuk engineering bedrock pakai berapa ya Pak sedangkan secara umum jenis tanah lunak biasanya faktor amplifikasi cenderung lebih tinggi apakah mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap amplifikasi terima kasih sebelumnya itu kemudian dari Pak Trihanindio kepada Pak Firman penjelasan penentuan kelas situs tanah melalui nilai VS pada SNI 1726 pengujian apa yang dilakukan untuk menentukan VS dan beberapa banyak keperluan titik uji untuk menentukan VS setiap satuan luas area sebagai contoh luas area yang ingin ditentukan kelas situsnya adalah 100 meter persegi terima kasih terangkali dari Pak Awang terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan Pak Irwan Susilo baik ya Mas Irwan ya Pulau Sabu atau Sawu itu memang itu sudah masuk ke sistem Australia jadi seperti Timur jadi dia baik rote sampai ke Sawu paling utara paling baratnya dia merupakan sistem collision dengan Australian kontinen jadi kalau kita lihat geologinya pun lebih kurang mirip-mirip Timur sebenarnya ada Marvokeno ada yang lain-lain jadi sistem subduksinya itu sudah lain megatrust subduksi yang tadi saya jelaskan itu berakhir di barat di barat pulau Sumba terus kemudian pulau Sumba sendiri merupakan transisi transisi antara subduksi dari Indian Oceanic Plate dengan collision kalau yang dari Sabu ke arah Timur ke Tanimbar itu lebih cocok kita sebut sebagai collision benturan antara kontinen Australia dengan busur bandar nah itu Sabu itu antara lain salah satunya nah tentu kegempaannya akan lain jadi kegempaannya itu sudah beda lagi kita tidak bahas pada siang sore hari ini karena kita berhenti di megatrust sebelah barat Sumba kalau kita bicara sedikit tentang kegempaan di di sebelah timurnya Sumba yaitu termasuk Sabu Rote Timur sampai ke Tanimbar itu itu juga kegempaannya ada ya kegempaannya memang juga tidak terlalu besar beda dengan sistem-sistem subduksi walaupun kontinennya juga lumayan besar jadi kalau kita lihat sekarang itu justru kontinen Australia itu sedang terangkat kembali jadi kontinen Australia yang sekarang membentur mulai dari Sabu Rote Timur Tanimbar itu itu dulunya ditarik oleh subduksi yang ke utaranya lagi nah terus sekarang itu kontak antara Oceanic Slab di depannya kontinen Australia dengan kontinen Australia sekarang udah putus udah break off ya karena namanya kontinen kan buoyant kan kontinen itu buoyant sementara yang oceanic plate kan dia lebih tenggelam lebih subsided apalagi yang tua umurnya kan nah jadi sekarang kontinen Australia itu sedang sedang naik hanya naiknya itu dia tidak di posisi Sabu jadi naiknya itu sekarang mungkin ada di posisi sekitar wetar wetar alor jadi agak ke utara agak di inner arcnya Banda nah akibatnya kegempaan di di pulau Sawu terus di timur ada tapi tidak terlalu besar karena sebenarnya bukan di kontak utama terangkatnya kalau di kontak utama terangkatnya saya pikir akan cukup gede juga karena justru disitu buoyantnya besar tapi berbeda sistemnya nah kalau kita lihat sistem yang tadi sistem kopling anggaplah kita kopling kita lihat kopling kalau kopling yang terjadi di antara kontinen Eurasia yang diduki Sumatera dengan oceanic plate Indian itu karena dia umurnya muda dia koplingnya kuat disitu apalagi tadi Pak Wahyudi juga ceritakan disitu kopalnya itu besar lebar interplate-nya karena disitu oblik produksinya nah kalau di di sawu timur itu kontinennya itu tidak berbenturan sekarang itu posisi sekarang kalau awalnya berbenturan tapi itu pliosen jadi kalau ditanya kegempaan pliosen pastinya lebih besar dibandingkan sekarang karena benturan pertamanya itu di pliosen nah sekarang itu yang namanya pulau sawu pulau timur terus pulau tanimbar itu lebih banyak vertikal upliftnya vertikalnya lebih kuat dibandingkan lateral tectonicnya nah jadi kegempaannya pun paling yang berhubungan dengan kegempaan yang sifatnya uplift masih ada kegempaan terukur disana sekitar 6 ke bawah rata-rata kalau saya pernah cek epicentrum epicentrumnya karena dulu kan ada ini ada lapangan besar disana lapangan gas abadi nah dulu waktu mereka mau dikembangkan kan itu juga melihat seismotektoniknya seismotektonik dari sekitar lempeng Australia terhadap tanimbar itu bagaimana sekarang yang terjadi itu sekarang lagi uplift aja si kontinennya jadi disitu bisa saya bilang bukan dalam sistem kopling-dekopling lagi kalau di sistem dari saw ke Australian itu ya tapi hanya model uplift aja gitu dan upliftnya sekarang itu hanya meneruskan uplift yang sudah jadi selagi ekshumasi misalnya dalam teknik itu jadi kontinen yang dulu dibawa oleh oceanic slab ke depannya udah putus udah break off dengan oceanic slabnya dan sekarang tinggal ngangkat aja si kontinen Australia-nya jadi kegempaannya ya berhubungan dengan sistem uplift gak terlalu besar tapi ada kalau masalah data kenapa data kegempaan jarang bisa ya ya itu mungkin bisa pertama karena jaringannya karena jaringan stasiun gempanya gak terlalu meliputi saw misalnya bisa saja kan seperti itu dan mungkin kegempaannya sekarang itu uplift- uplift saja di daerah sana dan itu dibuktikan oleh pantai-pantai koral yang umurnya modern sekarang itu keangkat terus di selatan pantai-pantai pulau-pulau di sekitar Nusa Tenggara Timur sampai ke daerah Maluku Maluku ya Provinsi Maluku Tanimba itu seperti itu kira-kira gitu penjelasannya jadi dia kenapa jarang terus kegempaannya juga beda karena dia bukan dalam sistem megatrust lagi tapi dalam sistem uplift kontinen Australia sesudah post-collisionnya gitu kalau di collisionnya di Pleiocene mungkin lebih besar lagi tapi itu kan udah 5 juta tahun yang lalu kira-kira gitu Mas Aris jawaban saya buat Mas Irwan terima kasih banyak selanjutnya kepada Pak Firman untuk pertanyaan dari Bu Junalia oke terima kasih Mas Aris tadi kaitannya dengan pertanyaan Bu Junalia yang pertama apa kaitannya dengan amplifikasi nah yang kami gunakan sebenarnya apa kalau bisa di bedakan pertama kami menghitung kontras imperdan itu sebenarnya lebih ke amplifikasi statik sebenarnya karena dia hanya menghitung kontras imperdan di bagian atas bagian bawahnya itu seberapa bawah tadi kedalaman berapa atau apa VS berapa kami mengacu tetap ke SNI bahwa apa untuk kelas batuan dia apa kecepatan gelombang S nya di atas 750 kita batasin sebagai apa kita apa nih kita pakai cut off segitu 750 meter per second kemudian apa kenapa kalau dibilang tadi statik apa evaluasi atau perhitungan statik ini lebih underestimate dibanding kalau kita menggunakan web propagasi apa kebetulan kalau yang kami lakukan data lock density nya kita juga masih sedikit kemudian dalam penentuan VS ini berkaitan dengan pertanyaan pra Patrihan Dio Rendy Satria nah dalam penentuan VS sebenarnya kecepatan gelombang S kalau teman-teman sipil based on atau berdasarkan lock borhol dangkal nah kami bisa melakukan evaluasi beberapa metode pertama berdasarkan faktor topografi dan geologi kita punya ada istilahnya VS punya VSGS dia punya persamaan tertentu zona tektonik seperti apa nilai VS nya berapa berdasarkan elevasi dan batuan atau batuan dekat permukaan yang kedua kita kalau di geofisika kita melakukan pengukuran metode geofisika mulai dari MASW atau pakai mikrotremor intinya kita mengekstraksi kecepatan gelombang S dengan pendekatan metode geofisika nah yang terakhir adalah yang sebenarnya yang paling valid dan ini masih jarang kalau dikaitkan tadi berapa berapa luas yang harusnya kita punya data VS tadi sebenarnya semakin rapat semakin bagus apalagi tadi 100 meter Alhamdulillah kemarin kami minta data juga minta data ke pihak Pemkot kaitannya dengan VS atau borehole atau downhole seismik memang masih jarang ada beberapa cuman hanya di daerah-daerah tertentu kalau kita sebarkan masih bull eyes masih localized jadi sebenarnya kalau ini menjawab juga yang tadi pertanyaan Pak Trihandio kita kalau mau bagus kita melakukan downhole seismik minimal ya tadi kedalaman 30 sampai 50 meter kita melakukan downhole seismik karena itu kecepatan gelombang S dynamic asli bukan diturunkan dari borehole lock atau dari pengukuran metode geosika lain itu yang paling bagus kemudian kaitannya dengan luasan area kalau per 100 meter Alhamdulillah sebenarnya kalau kita melihat dari peta geologi Surabaya ada beberapa yang kita bisa bagi segmentasi misalkan di tinggian lidah kita punya beberapa sampel di tinggian huyangan kita punya beberapa sampel di pendapan luvium bagian timur kita punya beberapa sampel di utara berapa sampel kemudian di sekitar Surabaya Barat atau Tandes dan sekitarnya kita punya beberapa sampel karena masing-masing kedalamannya berbeda jenis apa tadi nilai kecepatan VS-nya juga sebenarnya berbeda itu yang kalau bisa sampai per 100 meter ya lebih baik makanya sebenarnya ini kaitannya dengan tadi kebijakan misalkan kan kita tahu bahwa di Surabaya akhir-akhir ini banyak dikembangkan apartemen terutama bangunan-bangunan tinggi tadi kalau pihak pemerintah kota bisa mempush atau mewajibkan untuk pembangunan bangunan tinggi khususnya apartemen minimal ada satu atau dua data downhole seismik itu bisa lebih baik terus tadi kaitannya sama Bu Yunalia kenapa nilai amplifikasinya lebih kecil karena tadi balik lagi karena ini pendekatannya metodenya lebih ke statis bukan dipropagasikan gelombang gempanya jadi efek efek dari pendekatan matematis matematis juga bisa mengatibatkan perbedaan nilai amplifikasi tadi kenapa pakai yang statik karena tadi keterbatasan data dan software yang ada kemudian faktor lain adalah geometri dari cekungan sedimenya sendiri untuk bisa baik memodelkan amplifikasi kita harus tahu bentuk atau mendeliniasi geometri cekungannya atau engineering bedrocknya dengan cukup baik yang kami punya ada tapi balik lagi bahwa ini diturunkan dari metode geosika yang gampangnya punya ketidakpastian yang masih tinggi balik lagi bahwa untuk memvalidasi memverifikasi untuk bisa menghasilkan yang baik adalah pengukuran downhole seismic jadi kita tahu secara vertical posisi batuahnya itu dengan kecepatan lombang S tadi 750 berada di berapa meter nanti bisa secara lateral bisa kita dekati dengan pendekatan metode geosika mungkin itu Mas Aris menjawab pertanyaan Bu Yunalia sama Mas Trihan Yu terima kasih banyak Pak Firman masih ada beberapa pertanyaan lagi seperti bagaimana aktifasi sesar kirin dulu dengan sesar Awang sesar yang ada di Surabaya sesar Kendeng barangkali itu bisa disambung di sesi selanjutnya yang kami juga berharap barangkali Pak Awang bersedia untuk mengisi kuliah tamu di sesi selanjutnya dan berharap juga ada kerjasama di bidang kajian di kegempaan ini terima kasih saya untuk waktu selanjutnya acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Pak Amin saya persidikan baik terima kasih sekali semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai detik ini yang ikut masih 120-an saya pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Awang Pak Firman dan tadi Pak Wayuti juga dan mungkin kawan-kawan yang lain tadi yang mengajukan pertanyaan ini ada satu hal yang memang harus kita perhitungkan bersama tadi adalah adanya patahan naik patahan naik itu memang kita temukan baru tahun 2018 itu karena ada penggalian bahan sirtu untuk tol artinya itu memang ditunjukkan untuk kita disitu ada satu patahan naik yang besar lebih dari satu setengah meter lebarnya patahan naik dan juga tadi patahan yang ada di Sumenep itu adalah patahan naik yang 6 tadi tadi sudah saya perbaiki sekitar 6 jadi itu patahan naik kemudian yang lain data yang jelas terjadi itu adalah tsunami data tsunami yang terjadi di selatan Jawa itu data yang itu jelas terjadi dan datanya sudah ada jadi tsunami itu jelas dia kempannya lebih dari 6,5 untuk bisa terjadi dan itu sangat besar hal-hal seperti itu kalau kita hanya mengandalkan statistik memang kesusahan nantinya harus kita memang harus melihat lebih jauh lagi jadi datanya harus data histori histori yang penting mungkin demikian dari saya tadi semuanya kita terima kasih sekali mungkin sampai nanti kita akan mendiskusikan ini kembali mungkin demikian Pak Aris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Pak Amin untuk sesi selanjutnya dimohon kepada Bapakmu dan Cikadirit mengaktifkan kameranya karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama ini mahasiswa aku tadi ada yang tanya apa enggak nih waduh ada ada oh enggak ada ada tak enggak berani tanya mahasiswa aku 140 totalnya ini harusnya ikut terima kasih sekali siapa 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 kan enggak masalah oke oke haris foto siap foto apa kabar foto eh bawang oh ada foto foto rajin sekali foto dari dulu ya sehat foto alhamdulillah oke oke Pak Soandito juga ikut dihitung satu dua tiga wes satu dua tiga sudah berapa halaman masih satu untuk untuk yang halaman kedua mohon Bapak Ibu berkenan mengaktifkan kameranya oh manusia masih banyak masih kelihatan nanti diskusinya di kelas nanti wah agak rumit tadi juga bikin resum ya memang resum nanti kita baca terus kita diskusikan memang bikin syaratnya memang bikin resum kalau enggak ada ada yang enggak datang gimana oh karena nanti ditugasi sendiri lo koto kan pacar rekaman bisa kan pacar rekaman youtube karena nanti ditugasi sendiri khususnya campun campun terima kasih banyak Bapak Ibu terima kasih Pak Amin terimakasih Bawang Atun Nuhun sama-sama Pak sehat selalu berses sama-sama Pak Berman sehat Berman wow